Tanah berlumuran darah segar, dan lelaki berjubah kuning itu bergumam sendiri. Bahkan orang bodoh pun akan tahu siapa yang telah membantai klan naga di samudera parit barat. Siapa orang ini? Mengapa dia terlihat begitu asing? Seseorang bertanya. Bagaimana mungkin seorang ahli seperti itu tidak bernama di dunia abadi? Dia pasti sedang menyamar, jawab seseorang. Wajah Ao Yulu memerah seperti hati babi. Dia telah memublikasikan kekejaman Mouji selama ini. Selama dia berada di suatu tempat, dia tidak akan menyianyikan usahanya untuk menarik kebencian terhadap Mouji. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya. Penjahat yang selama ini ia sebarkan untuk membalas dendam ternyata adalah satu-satunya dermawan bagi klan naganya. Mungkin tidak ada orang yang lebih membalas kebaikan dengan permusuhan daripada dia. Ao Yulu, klan nagaku sangat memperhatikan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Kau belum menyelidiki masalah ini dengan jelas, namun kau malah membuat tebakan sembarangan. Kalau begitu, kau telah menggigit tangan yang memberimu makan, merusak reputasi saudaramu, dan menambah bahan bakar ke dalam api. Nada bicara Ao Sang Zi terhadap Ao Yulu sedikit dingin. Jika memang begitu, mengapa dia tidak menjelaskannya kepadaku, Ao Yulu menelan ludahnya di tengah jalan. Apakah Mouji tidak menjelaskan dirinya padanya? Dia hanya tidak ingin mendengarnya. Saat Mouji berkata bahwa dia tidak melakukannya, dan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dipikirkannya, dia tidak mendengarkan Mouji sama sekali. Melihat ekspresi Ao Yulu, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ao Sang Zi berkata dengan lemah, aku yakin kamu tidak memberi kesempatan pada saudaramu untuk menjelaskan dirinya sendiri, kan? Dulu saat kakak Mou menyelamatkan kita, kultifasinya tidak tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Dewa Luo Agung sepertimu? Kakak Mou seharusnya dianggap beruntung karena dia tidak mati di tanganmu. Kalau tidak, klan naga kita bahkan tidak akan bisa mengangkat wajah kita. Maafkan aku, aku telah berbuat salah padamu. Ao Yulu berjalan ke arah Wen Lianshi dan membungkuh saat dia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Akan aneh jika Mouji tidak berlumuran darah dalam keadaan seperti itu. Dia sangat terbuka dan terus terang, dan meminta maaf segera setelah dia mengatakannya. Wen Lianshi minggir dan berkata dengan acu-ta'acu, Aku tidak punya hak untuk memaafkanmu dan kita tidak akan pernah berteman, jadi kamu tidak perlu melakukan ini. Saya hanya percaya bahwa kakak Mou tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya hanya berharap agar kakak Mou tidak dituduh secara salah. Wen Lianshi tidak akan pernah memaafkan Ao Yulu bahkan jika dia meminta maaf. Menurut pendapatnya, alasan mengapa kakak Mou diburu dan keberadaannya segera terungkap mungkin karena dendam Ao Yulu terhadapnya. Bukankah aku sudah bilang kalau Ahli Pilmo tidak akan melakukan hal seperti itu? Sepertinya aku benar. Lalu bagaimana dengan kasus pembunuhan guru dan murid biara meditasi serta pencurian lampu kun Buddha Agung? Jika kamu tidak melihatnya, bagaimana kamu tahu bahwa Mouji memperoleh lampu Buddha Kun Agung? Bukankah Ao Yulu mengatakan bahwa Ahli Pilmo membunuh seekor naga? Dan hasilnya? Setelah Ao Sang Zibangkit membela Mouji, perang salib sepihak melawan Mouji berubah menjadi perpecahan 50-50. Utusan mulia dari surga tertinggi telah tiba. Tepat saat semua orang berdiskusi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Taman yang tadinya berisik dan berantakan langsung menjadi sunyi. Kerumunan yang padat itu terbelah, memperlihatkan sebuah jalan. Para dewa abadi di Taman Sarfon Immortal Ruin kini sudah tertib. Seorang pria yang sangat muda masuk. Pria ini tidak hanya muda, tetapi dia juga sangat tampan. Dia mengenakan jubah abadi hitam sederhana, benar-benar memamerkan aura superiornya. Semua orang di Taman Sarfon Immortal Ruin terkejut. Siapa di antara mereka yang belum pernah melihat dunia dan bisa berdiri di Taman Sarfon Immortal Ruin? Entah itu seorang pendeta abadi atau seorang kaisar abadi, semua orang mungkin pernah melihat mereka sebelumnya. Aura pemuda berjubah hitam ini tidak lebih lemah dari kaisar abadi manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Jelas, pria berjubah hitam ini kemungkinan besar adalah seorang kaisar agung. Di samping pria berjubah hitam itu berdiri seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tinggi dan ramping, dengan telapak tangan lebar. Matanya tampak seperti terpejam, tetapi orang masih bisa merasakan tatapannya. Jubah abadi berwarna biru tua miliknya terlihat sangat biasa, namun tidak seorang pun mengira bahwa dia orang biasa. Tubuhnya tampak mengandung kekuatan yang meledak-ledak, menyebabkan ketakutan dalam hati orang-orang. Wanita itu cantik, bagaikan peri yang bersembunyi di awan. Dia lembut dan anggun, tetapi juga memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Perasaan seperti ini tampak sangat serius, tetapi juga tampak sangat sembrono. Nama ku Jin Yu. Semua orang harus tahu bahwa aku berasal dari surga tertinggi. Aku adalah utusan mulia yang mewakili surga tertinggi untuk merekrut murid. Suara pria berjubah hitam itu hangat, dan dia tersenyum. Hanya satu kalimat saja sudah cukup untuk mencairkan suasana tegang, semuanya tidak perlu khawatir. Kali ini, surga yang maha tinggi ingin merekrut sejumlah besar murid jenius. Meskipun mereka semua adalah jenius bintang 4 ke atas, pada kenyataannya, bahkan jika kalian bukan jenius bintang 4, selama kalian memiliki kemampuan, kalian masih dapat memasuki surga yang sangat tinggi. Mendengar kata-kata Jin Yu, banyak orang menghela napas lega. Mereka yang bisa datang ke taman ini pada dasarnya semuanya adalah para jenius bintang 4 ke atas. Lagi pula, utusan mulia mengatakan bahwa sekalipun kalian bukan jenius bintang 4, kalian masih mempunyai kesempatan. Lagi pula, pemilihan murid ini tidak memperdulikan format dan waktu. Sekalipun kamu memiliki sesuatu yang menggerakkanku, kamu masih dapat memasuki surga yang maha tinggi. Misalnya, dua orang di sampingku, satu adalah Lei Hongji dari Sekte Petir, dan satunya lagi adalah Ji Yue dari domain abadi Yongying. Mendengar perkataan Jin Yu, tatapan semua orang tertuju pada pria dan wanita di sampingnya. Semua orang merasa iri. Seleksinya bahkan belum dimulai, tetapi pria dan wanita ini telah meraih kesempatan untuk menjadi murid surga tertinggi. Jin Yu tersenyum dan berkata, Lei Hongji bahkan belum berkultivasi selama 100 tahun, tetapi dia sudah berada di puncak tahap abadi luo besar tingkat menengah. Dia hanya selangkah lagi dari tahap abadi luo besar tingkat lanjut. Karena itulah dia mampu memasuki surga yang sangat tinggi terlebih dahulu. Adapun Ji Yue, dia adalah seorang kultifator nakal. Dia tidak memiliki sumber daya tetap, dan bahkan keluarganya tidak mendukungnya, tetapi dia berhasil berkultivasi ke tahap abadi yi agung. Ini juga alasan mengapa dia bisa memasuki surga yang sangat tinggi. Mendengar perkataan Jin Yu, pandangan semua orang terhadap mereka berdua berubah. Lei Hongji mampu mencapai tahap abadi luo agung tingkat menengah dalam waktu kurang dari 100 tahun. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya bakat Lei Hongji. Bahkan para jenius bintang sembilan yang sebelumnya terpilih untuk memasuki surga sangat tinggi mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Lei Hongji. Adapun Ji Yue, dia sedikit lebih lemah, tetapi dia masih seorang jenius bintang empat. Sudah sangat mengesankan baginya untuk maju ke tahap abadi yi agung dalam waktu yang singkat. Jin Yu bisa merasakan kecemburuan semua orang, jadi dia melanjutkan, semuanya, tidak perlu iri pada Lei Hongji dan Ji Yue. Level keempat dunia yang rusak akan segera dibuka, dan level keempat ini juga merupakan kesempatan bagi kalian. Pada tingkat keempat, siapapun yang dapat memperoleh sumber daya terbanyak akan memenuhi syarat untuk memasuki surga yang sangat tinggi. Saat Jin Yu mengatakan ini, para jenius di Taman Sarfon Immortal Ruin mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka harus mendapatkan cukup sumber daya di tingkat keempat Broken World untuk memasuki Very High Heavens. Oh ya, ku dengar ada pendatang baru bernama Mo Wu Ji, dan dia sangat mengesankan. Ada yang tahu di mana dia. Saat Jin Yu berbicara, tatapannya menyapu semua orang. Seluruh tempat menjadi sunyi dan tak seorang pun berbicara. Ini adalah hari ke-9 sejak Mo Wu Ji mengambil alih wilayahnya. Dalam 9 hari ini, dia hanya melakukan satu hal, yaitu menggunakan formasi untuk melindungi wilayahnya. Dia tidak hanya memasang susunan pertahanan, ia juga memasang susunan perangkap maut dan susunan pemantauan. Selama ada seseorang memasuki wilayahnya, dialah orang pertama yang menerima berita itu. Sekarang, hanya ada satu orang di sisinya yang bisa dia gunakan, dan itu adalah failing. Setelah Mo Wu Ji menghabiskan beberapa hari untuk menyiapkan susunannya, failing mengikuti instruksi Mo Wu Ji dan membangun serangkaian gua abadi di tengah wilayahnya. Mo Wu Ji dan Han King Ru menempati gua abadi tengah, sementara failing membangun gua abadinya di sisi kanan gua abadi utama. Berkat pil penyembuh Mo Wu Ji dan bambu suci abadi, luka-luka Han King Ru sembuh total dalam 9 hari. Sedangkan untuk roh dan jiwa primordialnya, mereka hanya membutuhkan waktu tertentu saja. Bahkan tubuh fisik failing telah pulih lebih dari setengahnya. Mo Wu Ji adalah kaisar pil tingkat 8, dan dia tidak kekurangan pil abadi. King Ru, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memberimu teknik penempaan fisik. Teknik penempaan fisikku tidak hanya mampu secara efektif bertahan melawan ki pedang di sini, tapi juga dapat menempa tubuh jasmanimu. Setelah menyiapkan susunan pertahanan gua abadi, hal pertama yang ingin dilakukan Mo Wu Ji adalah memberikan teknik penempaan fisiknya kepada Han King Ru. Selain itu, dia juga ingin mengubah teknik kultifasi Han King Ru. Mengenai pergi ke dunia abadi, Mo Wu Ji belum berniat melakukannya. Orang macam apa yang ada di tempat ini? Jangan berpikir bahwa dia berhasil mengintimidasi beberapa ahli dan nyaris mendapatkan pijakan di sini. Begitu para kaisar abadi itu tahu bahwa dia hanyalah seorang dewa luo agung, dan bahwa dia memiliki dunia kekal, dia akan ditelan bulat-bulat. N. Setelah beberapa hari berinteraksi, kecanggungan Han King Ru terhadap Mo Wu Ji telah berkurang secara signifikan. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah setelah dia mengaku pada Mo Wu Ji, Mo Wu Ji tidak melakukan sesuatu yang berlebihan padanya. Kepada Han King Ru, mustahil baginya untuk mengatakannya untuk kedua kalinya. Kalau dia tidak tahu kalau dia akan mati, dia tidak akan mengatakannya. Han King Ru segera tertarik dengan teknik penempaan fisik Mo Wu Ji. Meskipun ini adalah gunung anggur keselamatan, masih ada sejumlah kipedang yang dapat menyerangnya. Sebelumnya, Mo Wu Ji adalah orang yang membantunya menghalangi kipedang, dan selama beberapa hari Mo Wu Ji menyiapkan susunan itu, dia harus mengerjakannya sendiri. Untungnya, dia punya sejumlah besar pil abadi, jadi erosi kipedang tidak begitu serius. Sekarang, dia menyadari bahwa teknik penempaan tubuh yang diajarkan Mo Wu Ji kepadanya dapat dengan mudah menetralkan kipedang, lalu mengubah kipedang itu ke dalam tubuh jasmaninya. Kalau saja Mo Wu Ji tidak mengingatkannya agar tidak mengungkapkan teknik penempaan fisik ini, dia pasti sudah keluar dari gunung tanaman rambat keselamatan untuk menempa tubuh jasmaninya. Mo Wu Ji tidak hanya memberikan teknik penempaan fisiknya kepada Han King Ru, dia bahkan memberikan teknik suci laut bintang kepadanya. Sayangnya, dia tidak dapat mengubah teknik Han King Ru, dan Han King Ru tidak cocok untuk mengembangkan tekniknya. Mo Wu Ji hanya bisa mencari teknik yang paling cocok untuk Han King Ru dari rampasan perangnya, dan itu setidaknya seratus kali lebih baik daripada teknik aslinya. Pada hari ini, saat Mo Wu Ji tengah menjelaskan teknik tersebut kepada Han King Ru, suara failing terdengar, kepala sekte, Tuan Wei yang terhormat dari kelompok pemburu abadi ada di sini untuk menemui Anda. Baik, Yang Mulia Wei, silakan duduk, saya akan segera ke sana. Mo Wu Ji sangat mengagumi Wei Zidao, dan dia mengira Wei Zidao akan datang mencarinya lima hari setelah dia pindah. Dia tidak menyangka Wei Zidao baru akan datang mencarinya setelah setengah bulan. Tingkat kesabaran ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. 702. Kepala Sektemu. Saat Mo Wu Ji keluar, Wei Zidao berdiri dan menyapa Mo Wu Ji dengan hormat dengan nada hormat. Mo Wu Ji tahu bahwa Wei Zidao telah memulihkan banyak kekuatannya dengan bantuan keempat pil sinatur. Setidaknya saat ini, Wei Zidao memiliki aura samar seorang kaisar abadi. Aku sibuk dengan urusanku sendiri dan mengabaikan Saudara Zidao. Saudara Zidao, silakan duduk. Mo Wu Ji menangkupkan tinjunya dan mempersilahkan Wei Zidao untuk duduk. Jika Wei Zidao meminta lebih banyak pil sinatur, dia pasti tidak akan memberikannya. Tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar Wei Zidao, dia tidak akan pernah memberikannya. Sejujurnya, dia telah menggunakan empat pil sinatur dan hampir menghancurkan keseimbangan gunung anggur keselamatan. Jika dia masih memberikan pil sinatur kepada Wei Zidao agar menjadi yang terkuat di gunung anggur keselamatan, dia akan berada dalam bahaya. Setelah menjelajahi dunia abadi selama bertahun-tahun, jika Mo Wu Ji tidak memahami hal ini, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Wei Zidao sangat jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk meminta lebih banyak pil sinatur dari Mo Wu Ji. Justru karena dia tahu bahwa Mo Wu Ji tidak akan memberinya lebih banyak pil sinatur, dia tidak bermaksud untuk mengerahkan seluruh kemampuannya ketika Mo Wu Ji hendak membunuh Pang Hong. Bahkan setelah masalah ini berlalu, dia tidak menyesalinya. Mo Wu Ji memberinya empat pil sinatur, dia memberi Mo Wu Ji lima kilometer tanah, dan membantu Mo Wu Ji keluar dari kesulitannya. Bahkan jika dia membantu Mo Wu Ji menghadapi Pang Hong, kepala Sekte Mo ini pasti tidak akan memberinya lebih banyak pil sinatur. Sama seperti Pang Hong, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Mo Wu Ji tidak terlalu tinggi. Mo Wu Ji tidak akan membiarkan siapapun pulih ke titik di mana ia bisa mengendalikan gunung anggur keselamatan sepenuhnya. Meskipun dia tahu bahwa Mo Wu Ji tidak akan memberinya lebih banyak pil sinatur, Wei Zidao tetap datang. Saudara Mo, apa yang kau katakan? Keempat pil sinatur itu sangat membantuku dan aku datang ke sini hari ini untuk berterima kasih kepada mereka. Wei Zidao tertawa. Mo Wu Ji pun tertawa, Saudara Zidao, jangan bersikap begitu sopan. Jika kita bergabung, Pang Hong tidak akan berani berbuat apa-apa. Jika tidak, kita semua akan dirugikan. Itu benar. Wei Zidao setuju, meskipun aku tahu sulit bagiku untuk bertanya kepada Saudaramu, apakah kamu masih punya pil sinatur lagi? Jika ada, saya akan mempertimbangkan syarat apapun yang diajukan Saudaramu. Jika Mo Wu Ji mengatakan bahwa 5 km tanah dapat ditukar dengan 4 pil sinatur, dia akan segera memberikan 10 km lagi kepada Mo Wu Ji. Bahkan jika Mo Wu Ji memintanya meninggalkan wilayah pemburu abadi, selama dia memiliki pil sinatur, semuanya bisa dinegosiasikan. Mo Wu Ji berkata dengan nada meminta maaf, aku tidak punya banyak pil sinatur, dan aku harus meninggalkan sebagian untuk diriku sendiri di Gunung Anggur Keselamatan. Oleh karena itu, saya tidak punya apa-apa lagi untuk saat ini. Jika saya punya lebih banyak di masa mendatang, saya akan mempertimbangkan untuk berdagang dengan Saudara Zidao sesegera mungkin. Meskipun Wei Zidao telah menduga bahwa Mo Wu Ji akan mampu melindungi dirinya sendiri tanpa pil sinatur, Wei Zidao tetap sangat kecewa. Untungnya, Mo Wu Ji menyiratkan bahwa dia masih memiliki beberapa pil sinatur, dan dia membutuhkan beberapa syarat untuk kesepakatan itu. Wei Zidao tidak bertanya tentang kondisi ini tetapi dia samar-samar bisa menebaknya. Kecuali tidak ada jalan keluar lain, dia tidak akan setuju. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Aku penasaran apakah kepala Sekte Mo tertarik melakukan perjalanan ke Sungai Kipedang. Baru-baru ini, Pang Hong dan Sang Hegao tampaknya telah bekerja sama, dan keduanya memiliki metode untuk mengumpulkan sejumlah besar air dari Sungai Kipedang. Jika mereka mengumpulkan cukup air untuk memulihkan kekuatan mereka, itu bukanlah hal yang baik bagi kita berdua. Sebagai ahli kaisar abadi tahap akhir, Wei Zidao masih sangat berpikiran terbuka. Mo Ji selalu ingin pergi ke Sungai Kipedang, tetapi dia sibuk membangun sarang kecilnya, dan tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Sekarang Wei Zidao telah mengundangnya, dia tidak ragu untuk berkata, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Bagaimana menurutmu? Bagus. Wei Zidao berdiri dengan gembira sambil mengagumi sikap Mo Ji yang mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Jika ada yang bertanya apa yang paling ditakuti oleh para kultifator gunung anggur keselamatan di penjara pedang, itu pasti adalah Sungai Kipedang. Sungai Kipedang dipenuhi dengan Kipedang, dan jika seseorang tidak berhati-hati, jiwanya akan hancur. Belum lagi masuk ke sungai, mendekati Sungai Kipedang saja bisa menyebabkan seseorang mendapat masalah serius. Jika ditanya apa yang paling dicintai para kultifator gunung anggur keselamatan di penjara pedang, itu tetaplah Sungai Kipedang. Karena keberadaan Sungai Kipedang, gunung anggur keselamatan menjadi aman. Pada saat yang sama, air Sungai Kipedang tidak hanya dapat menyembuhkan tubuh jasmani yang terkoyak oleh Kipedang, tetapi juga menyembuhkan jiwa dan roh primordial yang terkoyak oleh Kipedang. Oleh karena itu, tidak peduli betapa tidak menyukai Sungai Kipedang, masih banyak orang yang diam-diam pergi ke Sungai Kipedang, dengan harapan bisa mendapatkan sebagian airnya. Ada pun mereka yang secara terbuka pergi ke Sungai Kipedang, hanya Pang Hong dari Tangan Iblis, Wei Zidao dari Pemburu Abadi, dan Sang Hegao dari Gunung Kebenaran. Ketiganya masing-masing memiliki sekelompok orang di bawah mereka, dan orang-orang ini akan bergiliran mengambil air dari Sungai Kipedang. Alasan mengapa Feiling mengkhianati Tangan Iblis adalah karena Pang Hong terus mengirimnya ke Sungai Kipedang. Jika dia tidak melarikan diri, dia akhirnya akan kehilangan nyawanya di Sungai Kipedang. Gunung Anggur Keselamatan merupakan suatu tempat di mana tanaman anggur saling terkait, dan dimanapun kita pergi, akan ada berbagai jenis tanaman anggur yang saling terkait. Tanaman merambat ini seperti gubuk darurat, tanpa pola apapun, dan saling terhubung dalam berbagai ukuran. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka berasal, dan tidak seorang pun tahu ke mana mereka meluas. Yang mereka tahu hanyalah bahwa tanaman merambat ini tumbuh dari tanah, dan tampak seperti akar pohon. Setelah keluar dari Gunung Anggur Keselamatan, berjalanlah sejauh 10 mil lagi, dan kamu akan mencapai Sungai Kipedang. Wei Zidao menjelaskan kepada Mouji saat mereka berjalan di sekitar tanaman anggur. Saat mereka berbicara, mereka berdua telah berjalan keluar dari Gunung Anggur Keselamatan. Saat mereka melangkah keluar dari Gunung Anggur Keselamatan, Kipedang menjadi lebih padat. Wei Zidao tidak berbicara lebih jauh, karena dia sudah cukup kuat untuk menahan sedikit Kipedang ini. Bahkan jika dia bisa menahannya, lebih baik tidak berbicara saat ini. Tidak berbicara dapat melestarikan kemauan spiritual dan energi unsur abadi. Mouji tiba-tiba berhenti, menatap Gunung Anggur Keselamatan dengan curiga, lalu mengerutkan kening dalam diam. Apa yang salah? Kepala Sektemo melihat Mouji berhenti mengerutkan kening, Wei Zidao, yang awalnya tidak ingin berbicara, masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Zidao, mohon tunggu sebentar. Mouji selesai berbicara, lalu berbalik kembali ke Gunung Tanaman Rambat Keselamatan, sebelum berjalan keluar lagi. Melihat perilaku aneh Mouji, Wei Zidao pun berhenti. Tidak ada yang lain, mari kita lanjutkan ke Sungai Kipedang. Mouji melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia menduga bahwa dirinya bersikap terlalu curiga, karena saat dia keluar dari Gunung Anggur Keselamatan, dia merasa seolah seluruh tubuhnya menjadi rileks. Perasaan ini terlalu aneh, karena Gunung Anggur Keselamatan merupakan tempat yang paling aman, dan Kipedang yang berbahaya merupakan satu-satunya tempat di luar Gunung Anggur Keselamatan. Bagaimana dia bisa merasa begitu rileks setelah keluar dari Finn Mountain of Safety? Bukankah ini lelucon? Karena perasaan aneh ini, Mouji memasuki Gunung Tanaman Rambat Keselamatan untuk kedua kalinya, dan keluar untuk kedua kalinya. Tetapi setelah keluar dari Gunung Anggur Keselamatan untuk kedua kalinya, perasaan santai itu lenyap tiba-tiba. Apakah kepala Sekte Mo menemukan sesuatu? Wei Zidao masih tidak mempercayai kata-kata Mouji. Mouji tertawa, seharusnya aku yang terlalu berhati-hati. Lagipula, aku pernah dikejar oleh beberapa orang tua sebelumnya. Hatiku sudah terbiasa waspada, jadi aku jadi sedikit gugup. Saat Mouji mengatakan ini, dia berhenti lagi. Mungkinkah intuisinya salah? Saat dia keluar dari Menara Dewa dan memasuki kota Jurang Surgawi, dia juga merasakan bahaya. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya, dan hampir dibunuh oleh beberapa orang tua di kota Abadi Dai. Pelariannya juga menyebabkan dia kehilangan Dahuang, dan Han Kingru ditangkap dan dikirim ke penjara pedang, di mana dia hampir mati. Baru saja, ketika dia keluar dari Gunung Anggur Keselamatan, dia merasakan perasaan rileks yang sama, seolah-olah Gunung Anggur Keselamatan sebenarnya adalah tempat yang lebih berbahaya. Mouji menarik nafas dalam-dalam, karena dia pernah mengalami kekalahan seperti itu sekali, dia pasti tidak akan mengalaminya untuk kedua kali. Tidak peduli yang terjadi, setelah kembali dari Sungai Kipedang, dia akan melihat apakah ada cara baginya untuk meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Tempat ini agak aneh, dan alasan mengapa dia tidak merasakannya untuk kedua kalinya adalah karena dia sudah terbiasa. Dalam beberapa hal, hal yang paling menakutkan adalah saat kita harus terbiasa dengannya. Tentu saja, Wei Zidaw dapat merasakan bahwa Mouji sedang memikirkan sesuatu. Mouji tidak mengatakannya, dan dia tidak ingin bertanya. Setiap orang punya rahasia sendiri, dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Seperti yang didengar Mouji, dengan setiap langkah yang mereka ambil, Kipedang menjadi lebih padat dan kuat. Wei Zidaw berada di tahap kaisar abadi tingkat lanjut, dan setelah tinggal di penjara pedang selama bertahun-tahun, dia sudah memiliki beberapa pengalaman dan metode untuk bertahan melawan Kipedang. Sembari bertahan melawan Kipedang, dia memperhatikan Mouji dengan penuh perhatian. Wei Zidaw selalu curiga dengan kekuatan Mouji, namun kekuatan yang ditunjukkan Mouji sangat aneh. Berdasarkan riak-riak spiritual Mouji, tingkat kultivasi Mouji nampaknya sangat, sangat rendah, bahkan tidak sebanding dengan seorang dewa surgawi, atau bahkan seorang manusia biasa. Ketika Mouji menyerang, dia merasa kekuatan Mouji tidak rendah, tetapi seharusnya tidak berada di tahap raja abadi. Terlebih lagi, seni sakral Mouji, Halbert Winding River, jauh melampaui seni yang dimiliki raja abadi biasa. Dengan begitu banyak hal aneh yang terkumpul pada Mouji, dia merasa tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di balik Mouji. Bagi seorang ahli seperti dia, hal apakah yang paling menakutkan? Itu adalah seseorang atau sesuatu yang tidak dapat ia lihat. Kepala Sekte Mou, mungkinkah kamu seorang ahli penempaan fisik? Setelah berjalan sejauh 7 hingga 8 mil, Wei Zidaw akhirnya merasa bahwa Mouji berbeda. Kipedang padat yang mendarat di tubuh Mouji tampak meluncur menjauh. Bahkan beberapa kipedang yang memasuki tubuh Mouji tampaknya tidak menyebabkan banyak rusakan pada Mouji. Mouji tertawa, tetapi tidak menjawab pertanyaan Wei Zidaw. Sebaliknya, dia menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dan berkata, Saudara Zidaw, sepertinya Pang Hong dan Sang Hegao memang telah menemukan cara untuk mengumpulkan sejumlah besar air sungai kipedang. Baru saat itulah Wei Zidaw memperhatikan Pang Hong dan Sang Hegao yang tengah bekerja sama mengeluarkan tong kayu dari sungai kipedang. Tong kayu itu tidak kecil, dan meski hanya sepertiga air sungai kipedang, jumlahnya tidak akan kurang. 703. Kau benar-benar menggunakan ember kayu. Mouji terkekeh saat melihat perhatian Wei Zidaw teralih. Nada bicara Wei Zidaw rendah saat dia menjawab, hanya ember kayu yang dapat digunakan di sungai kipedang. Apapun yang terbuat dari harta karun ajaib akan menarik sejumlah besar kipedang. Alasan mengapa nadanya rendah adalah karena tebakannya benar. Pang Hong dan Sang Hegao memang telah menemukan cara untuk mendapatkan air dari sungai kipedang. Bahkan ia harus menghabiskan lebih dari 10 kali lipat untuk mendapatkan seember air. Sekarang Pang Hong dan Sang Hegao telah bergandengan tangan, mereka berhasil melakukannya sekaligus. Tanpa sadar, Wei Zidaw mempercepat langkahnya. Meskipun korosi kipedang telah meningkat secara signifikan, dia tidak terganggu olehnya. Mau Ji adalah seorang kultifator fisik dewa dan kipedang di sini berkali-kali lebih kuat daripada di tempat lain. Namun, itu tidak mengancam nyawanya. Semakin dekat ia dengan sungai kipedang, semakin banyak luka yang ada di tubuhnya. Adapun lautan kesadarannya, sama sekali tidak terpengaruh oleh korosi kipedang. Selama lautan kesadarannya baik-baik saja, jiwanya tidak akan terpengaruh. Adapun roh primordialnya, dia bahkan tidak mengolahnya. Rasa sakit fisik tidak ada artinya bagi seorang kultifator pemurnian tubuh. Hah! Saat Mau Ji dan Wei Zidao mendekati Pang Hong dan Sang Hegao, keduanya memuntahkan seteguk darah. Setelah meneguk darah, mereka berdua meninggalkan sungai kipedang dalam sekejap. Mereka tidak hanya memuntahkan darah, wajah mereka juga penuh dengan luka-luka akibat kipedang. Beberapa lukanya sangat dalam sehingga tulang-tulang mereka bisa terlihat. Meskipun Mau Ji tidak dapat melihat seberapa parah luka pada roh dan jiwa primordial mereka, dia dapat menebaknya secara kasar. Wei Zidao sama sekali tidak peduli dengan luka Pang Hong dan Sang Hegao. Setiap kali mereka mencoba mengambil air dari sungai kipedang, mereka akan terluka parah. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak air dari sungai pedang kipedang sekaligus, apapun akan sepadan. Kepala Sekte Mo memang tidak mudah bisa berkeliaran di tempat seperti ini. Pang Hong yakin bahwa Wei Zidao tidak akan melakukan apapun padanya saat ini, jadi dia tidak peduli dengan Sang Hegao. Sebaliknya, dia menatap Mau Ji dan berkata dengan dingin. Mau Ji juga berlumuran darah. Dibandingkan dengan mereka bertiga, tidak salah jika dikatakan bahwa Mau Ji sedang berjalan santai. Ini karena mereka sudah berada di tepi sungai kipedang, tetapi mereka masih tidak bisa merasakan betapa beratnya beban Mau Ji. Pada saat ini, bahkan Pang Hong mulai curiga apakah dia salah lihat. Apakah Mau Ji juga seorang kaisar abadi? Air sungai pedang kipedang bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan sembarang orang. Meskipun pedang kipedang di sini adalah serangan balik berdasarkan basis kultivasi seseorang, semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin besar serangan balik dari pedang kipedang. Akan tetapi, masih sangat sedikit orang di bawah tingkat Raja Surgawi yang bisa memperoleh air dari sungai kipedang. Bahkan seorang Zenith Heaven Immortal yang kuat hanya bisa meminum setengah cangkir setiap kali. Wei Zidao sudah lama curiga kalau Mau Ji adalah ahli penempaan fisik, namun karena Mau Ji tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dia lupa mencari jawaban dari Mau Ji. Sekarang Pang Hong mengatakan bahwa Mau Ji tampak seperti sedang berjalan-jalan di taman, dia teringat pertanyaannya sebelumnya. Mau Ji tersenyum tipis, saat aku muda, keluarga ku miskin, jadi aku lebih banyak menderita. Sekarang setelah dia ada di sini, dia lebih sabar. Di sisi lain, sahabat abadi Pang dan sahabat abadi Sang bukanlah orang biasa. Mereka benar-benar mampu menghasilkan begitu banyak air sungai kipedang sekaligus. Ember air di depan Pang Hong dan Sang Hegao setidaknya 70 persen penuh. Keke, ini masalah kita, kepala Sekte Mo tidak perlu khawatir. Pang Hong berkata pelan, dia tidak percaya omong kosong Mau Ji. Jadi kenapa kalau Mau Ji tidak takut dengan kipedang di sini? Beranikah Mau Ji melakukan tindakan di sini? Dia yakin Mau Ji tidak akan berani bergerak. Awalnya, Mau Ji mengira Wei Zidao akan mengucapkan beberapa patah kata, tetapi dia menyadari bahwa Wei Zidao tidak mengucapkan sepatah katapun. Mau Ji tidak melihat ekspresi Wei Zidao, karena dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Wei Zidao tidak berbicara, jelas ingin bergabung dengan Pang Hong dan Sang Hegao. Jika memang begitu, akan lebih berbahaya baginya untuk sendirian di Gunung Anggur Keselamatan, tetapi dia tidak bisa memberikan pil zinatur kepada Wei Zidao. Tepat saat dia mulai merasa cemas, Wei Zidao tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, biar aku coba lihat apakah aku bisa mendapatkan seember air Sungai Kipedang. Sambil berbicara, Wei Zidao berjalan menuju Sungai Kipedang. Sungai Kipedang diselimuti oleh kabut putih yang kabur, dan tampak tidak berbeda dari Sungai Biasa. Sungai Biasa akan diselimuti lapisan tipis kabut putih pada dini hari. Mau Ji tidak bergerak, karena dia ingin melihat bagaimana Wei Zidao akan meraup air Sungai Kipedang. Pang Hong dan Sang Hegao juga tidak terburu-buru untuk pergi, karena mereka juga mengawasi Sang Hegao. Mampu meraup begitu banyak air Sungai Kipedang sekaligus adalah salah satu rahasia Pang Hong. Tentu saja dia tidak ingin Wei Zidao mengetahui rahasia ini. Selama mereka tidak memasuki sungai, mereka masih mampu menahan Kipedang yang kuat. Semakin dekat Wei Zidao ke sungai, semakin lambat langkahnya. Garis-garis Kipedang terus-menerus meninggalkan noda darah di tubuhnya, dan setiap kali dia melangkah, dia akan meninggalkan bekas berdarah. Mau Ji tahu bahwa ini hanya di permukaan saja, karena kerusakan yang terjadi pada jiwa dan roh primordial Wei Zidao jauh lebih mengerikan daripada kerusakan yang terjadi pada tubuh fisiknya. Semakin dekat Wei Zidao ke sungai Kipedang, semakin lambat langkah kakinya. Mau Ji tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi hati Sang Hegao dan Pang Hong hancur. Kecepatan Wei Zidao jauh lebih cepat daripada saat mereka pertama kali tiba, dan terbukti bahwa Wei Zidao jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Jika mereka berani menggunakan kecepatan Wei Zidao, tubuh jasmani mereka mungkin akan runtuh. Meskipun mereka berdua masih memperhatikan Wei Zidao, mereka juga mundur perlahan. Semakin jauh mereka dari sungai Kipedang, semakin lemah korosi Kipedang. Mau Ji bahkan tidak bergerak, dia memutar teknik tempering fisiknya sambil menatap Wei Zidao. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya terus berputar di sekitar tubuh Wei Zidao, dan dia bisa merasakan sebagian Kipedang yang memasuki tubuh Wei Zidao. Itu memang sangat kuat. Setelah setengah jam berlalu, Wei Zidao akhirnya mencapai tepi sungai Kipedang. Dia membungku perlahan, dan mengambil ember kayu kecil. Ember kayu itu akhirnya dikirim ke sungai Kipedang oleh Wei Zidao. Mau Ji dapat melihat dengan jelas bahwa saat ember itu memasuki sungai, Wei Zidao memuntahkan setegup darah. Tubuhnya bahkan tertutup kabut darah dari Kipedang. Ember kayu Wei Zidao tampaknya telah menyentuh air sungai sebelum diambil oleh Wei Zidao. Mau Ji dapat melihat dengan jelas bahwa ember kayu itu hanya seperempat air sungai Kipedang. Ember kayu ini jauh lebih kecil daripada ember milik Pang Hong dan Sang Hegao, dan selain itu, ember ini hanya seperempat dari air sungai Kipedang. Mau Ji tahu bahwa Wei Zidao pasti akan mencari Pang Hong dan Sang Hegao untuk bekerja sama dengannya. Memang, setelah Wei Zidao meraih ember kayu, dia tidak berani memasukinya untuk kedua kalinya, tetapi mundur dengan cepat. Setelah dia mundur dari sungai, dia berkata kepada Mau Ji, tubuhnya berlumuran darah, kepala sekte Mo, lukaku terlalu parah, aku akan kembali untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban Mau Ji, Wei Zidao berbalik dan pergi. Luka-lukanya bahkan lebih parah daripada Pang Hong dan Sang Hegao. Wajah Mau Ji menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia diundang oleh Wei Zidao. Awalnya, dia seharusnya bekerja sama dengan Wei Zidao, tetapi sekarang setelah Wei Zidao pergi mengambil air sendirian, jelaslah bahwa ada sesuatu yang salah. Mau Ji memahami maksud Wei Zidao. Pertama-tama, dia ingin memberitahu Pang Hong dan Sang Hegao bahwa hubungan mereka tidak begitu baik. Kedua, ia ingin menguji apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat Pang Hong dan Sang Hegao mengambil air. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari tempat Pang Hong dan Sang Hegao mengambil air. Tempat itu masih dipenuhi dengan kipedang yang mengerikan. Karena itu, Wei Zidao yakin bahwa Pang Hong dan Sang Hegao punya cara untuk mengambil air dari sungai kipedang. Pada saat ini, dia tidak ingin membentuk aliansi dengan Mo Woo Ji, tetapi dengan Pang Hong dan Sang Hegao. Jika dia membentuk aliansi dengan Mo Woo Ji, dia tidak akan mendapatkan pil zinatur. Jika dia membentuk aliansi dengan Pang Hong dan Sang Hegao, dia akan mendapatkan sejumlah besar air dari sungai kipedang. Selama dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia, Wei Zidao, tidak tahu harus berbuat apa. Tak seorang pun yang bisa bertahan hidup di penjara pedang adalah orang bodoh. Wei Zidao datang bersama Mo Woo Ji, dan dia segera pergi setelah mengambil air sendiri. Bagaimana mungkin Pang Hong dan Sang Hegao tidak tahu bahwa sikap Wei Zidao telah berubah. Selama mereka sepakat untuk membentuk aliansi dengan Wei Zidao, tidak akan menjadi masalah untuk mengusir Mo Woo Ji. Oleh karena itu, setelah melihat Wei Zidao pergi dengan cepat, Pang Hong dan Sang Hegao tidak berlama-lama, dan segera pergi juga. Wei Zidao, Pang Hong dan Sang Hegao memahami logika ini, begitu pula Mo Woo Ji. Dia tahu bahwa kecuali dia mengeluarkan pil zinatur, Wei Zidao tidak akan memilih untuk membentuk aliansi dengannya. Mengambil pil zinatur sama saja dengan memuaskan dahaga seseorang dengan racun, dan Mo Woo Ji pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah ketiganya pergi, Mo Woo Ji segera mengeluarkan ember giok dan berjalan menuju sungai Kipedang. Dia ingin mencoba dan melihat apakah air dari sungai Kipedang benar-benar sulit diperoleh. Semakin dekat ia dengan sungai Kipedang, semakin padat pula Kipedang itu. Menjelang akhir, kulit di wajah dan leher Mo Woo Ji semuanya robek oleh Kipedang, dan luka sayatan yang dalam bahkan bisa melihat tulangnya. Meskipun Mo Woo Ji memiliki fisik dewa dan teknik penempaan fisik, Kipedang di sini tetaplah sesuatu yang tidak dapat dilawan Mo Woo Ji. Ketanyaannya, walaupun Pang Hong, Wei Zidao dan Sang Hegao tidak menempa fisik mereka, mereka telah menempa tubuh mereka di penjara pedang selama bertahun-tahun, dan tubuh jasmani mereka sudah jauh lebih kuat daripada Kaisar Abadi pada umumnya. Jadi, fisik dewa Mo Woo Ji punya kelebihan di sini, tetapi tidak terlalu kentara. Satu-satunya hal yang menonjol tentangnya adalah bahwa ia tidak terikat oleh jimat pedang, dan ia tidak memiliki roh primordial. Kedua hal ini memungkinkannya untuk memiliki lebih banyak kebebasan di penjara pedang. Terlebih lagi, ada danau umu di lautan kesadarannya yang dapat menampung Kipedang, yang memberinya keyakinan untuk bertahan hidup di sini. Setelah setengah jam berlalu, Mo Woo Ji berjalan ke sungai Kipedang dan mencoba menggunakan keinginan spiritualnya untuk menggerakkan ember giok di tangannya. Baik itu kemauan spiritual di lautan kesadarannya maupun kemauan spiritual di saluran penyimpanan rohnya, selama dia berdiri di dekat sungai Kipedang, dia tidak akan mampu menggerakkan ember giok di tangannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Mo Woo Ji adalah melakukan apa yang Wei Zidao lakukan sebelumnya, yakni perlahan-lahan menekup pinggangnya, dan meletakkan ember giok tersebut ke dalam sungai Kipedang. Saat ember giok memasuki sungai Kipedang, Mo Woo Ji dapat merasakan Kipedang tanpa batas mengalir dari sungai Kipedang, dan langsung memasuki tubuh jasmaninya. Meskipun Mo Woo Ji terus-menerus mengedarkan teknik penempaan fisiknya, pada saat ini, tubuh jasmaninya masih terkoyak oleh Kipedang yang tak terbatas. 7.4 Sejak Mo Woo Ji memasuki penjara pedang, dia tidak banyak menderita. Pada saat ini, tubuhnya seperti ditusuk oleh puluhan pedang. Darah menyembur keluar dan mewarnai tubuhnya menjadi merah sepenuhnya. Ledakan. Mo Woo Ji buru-buru menyimpan ember giok itu dan mundur beberapa langkah. Dia masih menatap sungai Kipedang yang tidak terlalu jauh dengan ketakutan. Dia yakin jika dia tidak sengaja terjatuh ke sungai Kipedang, dia pasti akan mati. Bukan karena tubuh dewanya terlalu lemah, tetapi karena kultivasinya sudah tertinggal jauh dari tubuh fisiknya. Kalau dia seorang kaisar abadi, tidak, selama dia seorang pendeta abadi, dia bisa dengan mudah mengeluarkan ember. Wei Zidao dan dua orang lainnya tidak ditemukan. Mo Woo Ji mempercepat langkahnya dan kembali ke sarang kecilnya yang baru dibangun. Kepala Sekte, apa yang terjadi padamu? Fei Ling terkejut melihat Mo Woo Ji bersimbah darah. Bukan karena dia setia kepada Mo Woo Ji, tetapi karena jika sesuatu terjadi pada Mo Woo Ji, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Adik seperguruan Woo Ji, kau, semenjak Mo Woo Ji dan Wei Zidao pergi, Han Kingru selalu gelisah dan tidak berminat untuk berkultivasi. Begitu mendengar Mo Woo Ji telah kembali, dia langsung berlari keluar. Sekarang melihat Mo Woo Ji dalam keadaan seperti itu, dia juga menjadi bingung. Dia berbeda dari Fei Ling karena Fei Ling khawatir tentang masa depan Mo Woo Ji. Han Kingru benar-benar takut Mo Woo Ji akan terluka. Hal yang paling menakutkan tentang penjara pedang adalah bahwa begitu Anda terluka, akan sulit bagi Anda untuk pulih. Han Kingru segera bergegas untuk membantu Mo Woo Ji. Mo Woo Ji sudah terluka, jadi mengapa dia harus peduli dengan hal lain? Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Mo Woo Ji tampak sangat menakutkan, tetapi dia tahu bahwa dia sebenarnya baik-baik saja. Sebagai kaisar pil tingkat 8, dia memiliki pil penyembuh sebanyak yang dia inginkan. Setelah memasuki Finn Mountain of Safety, luka-lukanya pulih dengan cepat. Mengira Mo Woo Ji bahkan mampu menyembuhkan luka-lukanya, Han Kingru merasa sedikit lebih tenang. Pikiran Fei Ling jauh lebih serius daripada pikiran Han Kingru karena dia tahu bahwa luka Mo Woo Ji tidak akan menjadi masalah besar. Yang dia khawatirkan adalah orang yang melukai Mo Woo Ji. Dengan begitu banyak pil penyembuh yang ada padanya, kepala Sekte Mo tentu tidak akan pergi ke sungai Ki Pedang untuk mengambil air. Kalau begitu, luka-luka di tubuh kepala Sekte Mo pastilah disebabkan oleh pertempuran besar. Dia tidak terkejut bahwa Pang Hong dan Sang Hegau akan bergerak melawan Mo Woo Ji, namun dia paling takut bahwa Wei Sidao akan bergerak. Mo Woo Ji tidak mempedulikan pikiran Fei Ling saat dia berkata cepat, ikuti aku dulu. Setelah mereka bertiga memasuki gua, Mo Woo Ji mengeluarkan larangan lain sebelum berkata, Fei Ling, apakah kau tahu tempat aman lainnya selain Gunung Anggur Keselamatan? Kepala Sekte, apakah terjadi sesuatu? Mata Fei Ling dipenuhi dengan kekhawatiran. Beberapa hari yang lalu, dia masih bersuka cita karena telah bertemu dengan Kepala Sekte Mo. Di suatu tempat seperti Gunung Anggur Keselamatan di mana para ahli jumlahnya sebanyak awan, Kepala Sekte Mo benar-benar mampu memaksa masuk ke tempat yang aman. Mo Woo Ji bertanya dengan serius, jawab aku dulu. Sekalipun tidak ada tempat yang aman, Mo Woo Ji tetap berencana meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Jika Fei Ling benar-benar setia, Mo Woo Ji akan melihat apakah dia bisa membantu Fei Ling melepaskan jimat pedang dan memberikan teknik penempaan fisik kepada Fei Ling. Jika Fei Ling hanya mencari pendukung, Mo Woo Ji tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini bersama Han King Ru. Meskipun kipedang di Gunung Tanaman rambat keselamatan lemah dan seringkali tidak ada kipedang sama sekali, Mo Woo Ji tetap merasa bahwa ini bukanlah tempat yang baik untuk ditinggali. Terlebih lagi, Mo Woo Ji menduga bahwa Wei Zidao, Pang Hong, dan Sang Hegao akan bergabung. Begitu mereka bertiga bergabung, sudah terlambat bagi Mo Woo Ji untuk pergi. Fei Ling menghela nafas dalam hatinya. Dari nada bicara Kepala Sekte Mo, tidak diragukan lagi bahwa dia akan pergi. Sepertinya Kepala Sekte Mo telah menyinggung seseorang lagi dan tidak bisa lagi tinggal di Gunung Anggur Keselamatan. Ada suatu tempat, tetapi jauh lebih buruk daripada Gunung Anggur Keselamatan. Fei Ling ragu sejenak sebelum berkata. Di mana itu? Mo Woo Ji langsung bertanya. Itu adalah pusaran kipedang yang aku sebutkan sebelumnya. Fei Ling menjawab. Mo Woo Ji mengerutkan kening, bukankah kau mengatakan bahwa pusaran kipedang adalah pusaran kematian, dan jika seseorang pergi ke sana, dia pasti akan mati. Fei Ling mengangguk, benar sekali, itu memang pusaran kematian. Namun, ada gurun di seberang pusaran kematian yang kipedangnya lebih sedikit. Kudengar tempat itu tersapu oleh pusaran kipedang, itulah sebabnya kipedang di sana lebih sedikit. Tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Anggur Keselamatan. Seberapa besar wilayahnya? Radiusnya sekitar 1,5 mil dan dulunya ada orang yang tinggal di Finn Mountain of Safety. Namun, orang-orang yang pergi ke sana menghilang secara misterius dan rumor mengatakan bahwa mereka tersapu oleh pusaran kipedang. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Fei Ling menghela nafas dan berkata, Radius 1,5 mil lebih dari cukup bagi Mouji. Dia berkata dengan lemah, Fei Ling, aku akan segera meninggalkan tempat ini untuk tinggal di padang pasir. Apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Kepala Sekte, kami baru saja mendirikan barisan pertahanan di sini. Selain itu, gurun itu bahkan lebih dekat dengan pusaran kematian. Tidak ada tanaman merambat keselamatan tetapi masih ada kipedang. Wajah Fei Ling sedikit masam. Kehendak spiritual Mouji memindai melalui tanaman merambat-lebat di luar dan dia mulai merasa gelisah. Apakah ini tanaman anggur keselamatan? Dia tidak berpikir begitu. Jika begitu, kau bisa tinggal di sini sendirian. Aku akan pergi bersama Kingru. Mouji berdiri. Han Kingru berdiri tanpa ragu-ragu. Kemanapun Mouji pergi, dia tentu akan mengikutinya. Kepala Sekte, aku bersedia pergi bersamamu. Fei Ling juga berdiri. Dia hanya akan menunggu kematian jika dia tetap di sini. Jika Mouji pergi, dia harus segera pergi. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Mouji menatap Fei Ling dan bertanya, Fei Ling, izinkan aku bercerita tentang sekteku. Saya memang ketua Sekte Ping Fan. Namun, ada satu hal yang tidak saya sebutkan. Ping Fan belum berdiri. Saya katakan bahwa Sekte Ping Fan adalah Sekte nomor satu tetapi itu di masa depan, bukan sekarang. Mengenai apakah Ping Fan dapat menjadi Sekte nomor satu, saya tidak ragu sama sekali. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda ingin bergabung dengan Ping Fan? Jika kau melakukannya, kau harus bersumpah. Jika kau tidak ingin bergabung, kau bisa tetap tinggal di sini. Aku juga akan memberimu beberapa pil. Mulut Fei Ling mengangah saat dia menatap Mouji tanpa berkata apa-apa. Dia memiliki keraguan sebelumnya. Bagaimana mungkin ada Sekte nomor satu di dunia abadi? Sekarang memang itu kenyataannya. Untungnya, tidak masalah apakah Mouji adalah kepala Sekte nomor satu di dunia abadi. Bagaimanapun, ini adalah penjara pedang. Bahkan Kaisar Dao dari surga yang sangat tinggi hanya bisa tinggal di penjara pedang. Adapun Sekte luar yang nomor satu atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya dalam beberapa saat, Fei Ling tersadar kembali. Ia membungkuk kepada Mouji dan berkata, Fei Ling bersedia bergabung dengan Ping Fan dan menjadi murid Ping Fan. Jika aku melakukan sesuatu yang mengecewakan kepala Sekte Ping Fan atau Ping Fan, Fei Ling akan disambar petir dan dilahap oleh iblis dalam diriku. Aku tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Abadi. Mouji menganggupkan kepalanya dan memberikan dua fas bio kepada Fei Ling, ini dua pil zinatur dan enam pil abadi yang berlimpah. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menyembuhkan lukamu sekarang. Jika sumpah Fei Ling mengandung keraguan, Mouji pasti akan berbalik dan pergi. Meskipun dia yakin bahwa Dao Surgawi tidak akan hancur jika dia memasuki penjara pedang, pasti ada peluang untuk bertahan hidup. Namun dia tidak yakin apakah dia bisa menemukan kesempatan bertahan hidup ini. Jika dia tidak bisa, dia akan terjebak di penjara pedang selamanya. Begitu dia terjebak di penjara pedang, setiap pil abadi akan sangat berharga baginya. Baru saja, sumpah Fei Ling membuat Mouji merasa bahwa Fei Ling memang bertekad sepenuh hati untuk bergabung dengan Ping Fan. Karena Fei Ling telah bergabung dengan Ping Fan, dia adalah salah satu orangnya. Dia tidak perlu pelit. Terima kasih banyak, Ketua Sekte. Fei Ling tahu betapa hebatnya pil abadi milik Mouji. Kalau dia tahu kalau dia bisa mendapatkan pil zinatur dan pil berlimpah abadi dengan bergabung dengan Ping Fan, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini sekarang. Setelah Fei Ling menyimpan pil abadi, Mouji segera berkata. Tepat saat Fei Ling hendak bertanya tentang barisan pertahanan di sini, dia mendengar suara jelas memanggil dari luar, apakah kepala Sekte Mou ada di sini. Itu Sang Hegao, kata Fei Ling saat mendengar suara itu. Mouji mengangkat tangannya untuk membuka susunan pertahanan dan berjalan keluar bersama Fei Ling dan Han King Ru. Ada delapan orang berdiri di luar barisan pertahanannya. Mouji mengenali mereka semua, termasuk Wei Zidao dan lima kaisar abadi lainnya. Selain itu, ada dua kuasa emperor. Napas Wei Zidao masih tidak stabil dan luka-luka di permukaan sudah menghilang. Sepertinya dia belum pernah ke sungai Kipedang. Sahabat abadi Sang mencariku. Mouji bertanya dengan nada yang tidak sombong maupun rendah hati. Sang Hegao menunjukkan ekspresi sedikit malu di wajahnya saat berkata, Sebelumnya, ku dengar kepala Sek Temo memiliki pil sinatur. Saudara Zidao menggunakan lima kilometer tanahnya untuk menukar empat pil sinatur. Oleh karena itu, aku cukup bermuka tebal untuk meminta beberapa pil sinatur. Wajah Mouji tampak tenang saat dia menatap Wei Zidao. Wei Zidao tampak sedang melihat ke tempat lain. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Sang Hegao. Dia menginginkan empat pil sinatur untuk tanah seluas lima mil yang diberikan kepadanya. Sebelumnya, dia tidak menginginkannya karena Wei Zidao ada di pihaknya. Sekarang karena Wei Zidao tidak ada di pihaknya, dia tentu saja membutuhkan pil sinatur. Jadi, sahabat abadi pang juga datang ke sini untuk mendapatkan pil sinatur. Mouji berkata dengan tenang. Ini adalah wilayahnya dan dia telah memasang rangkaian perangkap maut. Ia tidak takut sekalipun pihak lain menyerangnya karena ia yakin mereka tidak akan menyerangnya hanya untuk membunuhnya. Tempat ini adalah Gunung Anggur Keselamatan dan tidak ada seorang pun yang ingin menghancurkannya. Bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus menunggu sampai dia meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Benar sekali, aku juga menginginkan empat pil sinatur untuk tanahku yang seluas lima mil. Jika kau tidak mau memberikannya kepadaku, aku hanya bisa mengambil kembali tanah yang menjadi milikku, kata Pang Hong dengan tenang. Dia berseteru dengan Mouji sehingga kata-katanya terus terang. Tatapan Mouji tertuju pada Wei Zidao, sahabat abadi Zidao, apakah kamu ke sini juga untuk mendapatkan pil sinatur? Wei Zidao melihat bahwa dia tidak dapat lagi berpura-pura, jadi dia mengepalkan tangannya dan berkata, Kepala Sekte Mo telah memberiku empat pil sinatur, jadi tentu saja aku tidak bisa meminta lebih. Jika Kepala Sekte Mo bersedia menjualnya, saya dapat menggunakan uangnya untuk membelinya. Mengenai tanah seluas lima mil itu, aku berhutang budi besar kepada Saudara Pang dan Saudara Sang jadi aku hanya bisa mengembalikannya kepada mereka. Tentu saja, Kepala Sekte Mo tidak perlu khawatir tidak punya tempat untuk dituju. Para pemburu abadiku pasti punya tempat yang lebih baik untuk Kepala Sekte Mo asalkan Kepala Sekte Mo bersedia membantuku. Mo Uji berkata dengan tenang, aku sungguh tidak akan membantumu. 705 Wajah Wei Zidao berubah karena dia adalah Kaisar Abadi tahap akhir. Di Finn Mountain of Safety, kebanyakan orang hanya akan berbicara dan tidak bertarung karena mereka khawatir Finn Mountain of Safety akan hancur. Alasan lainnya adalah karena bertarung di sini terlalu melelahkan. Sekarang Mo Uji tidak memberinya wajah apapun, dia menjadi marah dan merasa telah kehilangan muka di hadapan Pang Hong dan Sang Hegao. Terlebih lagi, dia baru saja terluka dan sangat takut pada Mo Uji. Tepat saat Wei Zidao sedang mempertimbangkan apakah akan bertarung, Sang Hegao tiba-tiba tertawa, karena Kepala Sekte Mo tidak ingin memberi kami kehormatan, maka silakan pergi. Kami baru saja akan merenovasi tempat ini. Mo Uji sedikit kecewa karena dia sebenarnya ingin memprovokasi Wei Zidao dan membuatnya menyerang. Jika Wei Zidao menyerang, maka Pang Hong juga akan menyerang. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menyiapkan susunan perangkap maut ini dan dia 70% yakin bahwa dia dapat membunuh semua orang ini dengan bantuan susunan tersebut. Sayangnya, Wei Zidao ragu-ragu pada saat terakhir dan Sang Hegao turun tangan untuk mencegah terjadinya pertarungan. Ayo pergi. Mo Uji tidak terus memprovokasi mereka saat dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Han Qingru dan Fei Ling sebelum meninggalkan tempat yang baru saja diadirikan. Melihat ketiganya meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan, Pang Hong, Sang Hegao dan Wei Zidao tidak memilih untuk menyerang. Sekarang setelah mereka menemukan cara untuk mendapatkan air dalam jumlah besar dari Sungai Kipedang, hal terpenting bagi mereka adalah memulihkan tingkat kultifasi mereka. Begitu mereka memulihkan tingkat kultifasi mereka, mereka dapat mengambil kepala Mo Uji kapan saja mereka mau. Sahabat abadi Zidao, untung saja kamu tidak menyerang tadi. Kepala Sekte Mo ini tidak sederhana. Setelah Mo Uji pergi, Sang Hegao berkata dengan hati-hati. Wei Zidao mengerti maksud Sang Hegao dan mengangguk, memang, bisa memasang susunan perangkap maut kelas 6 di sini berarti ada rencana cadangan. Pang Hong menambahkan, kami tidak tahu dari mana orang ini berasal tetapi dia sangat licik. Dia baru saja memprovokasi saudara Zidao karena dia ingin memikat kita ke dalam susunan perangkap maut ini. Kalau saja ini bukan penjara pedang, kalau saja mereka masih punya kekuatan. Sebuah susunan abadi kelas 6 biasa dapat dihancurkan oleh mereka hanya dengan satu tarikan napas. Tetapi sekarang mereka berada di penjara pedang, mereka bahkan tidak memiliki 1% dari kekuatan mereka. Benar, aku pernah berhubungan dengan orang ini. Sampai sekarang, aku belum tahu apapun tentangnya. Karena dia meninggalkan susunan perangkap maut kelas 6, kita bertiga harus masuk dan melihatnya. Wei Zidao setuju. Baiklah. Pang Hong dan Sang Hegao menyetujui saran Wei Zidao. Tiga di antaranya memasuki Trap and Kill Arai, sedangkan sisanya tetap di luar. Tepat saat Wei Zidao dan rekan-rekannya memasuki susunan perangkap maut, Kaisar Abadi tahap awal di belakang Pang Hong berbalik dan pergi. Di Gunung Anggur Keselamatan, bahkan jika seorang Kaisar Abadi bergabung dengan sebuah organisasi, ia akan tetap menjadi eksistensi yang kedua setelah Pang Hong, Sang Hegao, dan Wei Zidao. Sekarang Kaisar Abadi di bawah Pang Hong tidak menunggu bos mereka, dia berbalik dan pergi. Tentu saja, tidak ada yang berani menanyainya. Rekan Abadi Jian, kemana kau pergi? Mengapa kau tidak menunggu ku? Tepat saat Kaisar Abadi bawahan Pang Hong berjalan keluar dari Gunung Anggur Keselamatan, suara lain datang dari belakangnya. Kaisar Abadi tahap awal ini berhenti dan menatap dingin ke arah orang yang mengejarnya. Ni Congan, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Kamu dari Gunung Kebenaran, jadi apa hubungannya denganmu dengan tempat yang aku tuju? Dia sangat menyadari betapa kuatnya Ni Congan. Gunung Kebenaran memiliki dua Kaisar Abadi. Selain Kaisar Abadi tingkat menengah Sang Hegao, yang lainnya adalah Kaisar Abadi tahap awal Ni Congan. Haha, sahabat Abadi Jian, ini banyak hubungannya denganmu. Kalau aku tidak salah, kau seharusnya meninggalkan tangan iblis untuk mencari kepala Sekte Mokan. Tahukah kau bagaimana yang mulia Pang akan menghadapi pengkhianat di bawahnya? Kaisar Abadi bernama Ni Congan terkekeh karena dia sama sekali tidak takut pada Kaisar Abadi Jian ini. Kaisar Abadi Jian berkata dengan lemah, Pertama-tama, sahabat Abadi Pang Hong dan aku hanya bekerja sama. Aku tidak ada hubungan darah dengannya dan aku tidak menjual diriku kepadanya. Kapan aku ingin meninggalkan Devil's Hand adalah urusanku sendiri. Tidak ada yang namanya pengkhianat. Kedua, meskipun kamu, Ni Congan, tidak jahat, aku, Jian Ming Cheng, tidak takut padamu. Ni Congan tidak mempermasalahkan kata-kata Jian Ming Cheng saat dia berkata dengan tenang, Saudara Jian, Anda keliru. Aku di sini bukan untuk melakukan apapun kepadamu karena aku punya pikiran yang sama denganmu. Jangan bilang kau juga, Jian Ming Cheng menatap Ni Congan dengan kaget. Ni Congan hanya menganggupkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan, Han Qingru nyaris tak mampu menahan Ki Pedang di sekitarnya karena teknik penempaan fisiknya. Fei Ling jauh lebih kuat dari Han Qingru dan dia sering pergi ke sungai Ki Pedang untuk mengambil air. Bahkan tanpa teknik penguatan fisik, dia masih jauh lebih rileks daripada Han Qingru dalam jangka pendek. Ki Pedang terus-menerus mengeluarkan kabut darah dari tubuh Han Qingru tetapi Mo Wu Ji tidak memilih untuk membantu. Han Qingru memiliki teknik penempaan fisik sehingga dia harus menjalani proses ini. Lagi pula, dia tidak bisa berada di sisi Han Qingru setiap saat jadi lebih penting bagi Han Qingru untuk beradaptasi. Kepala Sekte Mo, tolong tunggu sebentar, tepat saat Mo Wu Ji dan Fei Ling berjalan beberapa mil, sebuah suara memanggil mereka dari belakang. Mo Wu Ji berhenti karena ada dua orang. Salah satu dari mereka bertubuh sedang dan agak gemuk dengan mata yang cerah. Mo Wu Ji mengenali orang ini karena dia adalah kaisar abadi tahap awal yang bersama Sang Hegao. Meskipun dia tidak bergerak, Mo Wu Ji telah mengamatinya. Wei Zidao juga memberitahunya bahwa orang ini bernama Nicongan dan dia sangat kuat. Orang lainnya bertubuh lebih kecil dan berambut hitam. Hal yang paling menarik tentangnya adalah ia hanya memiliki sembilan jari yang tampak alami. Orang ini juga merupakan kaisar abadi tahap awal tetapi Mo Wu Ji tidak tahu namanya karena dia hanya tahu bahwa dia bersama Pang Hong. Ada dua kaisar abadi tahap awal yang mengikuti Pang Hong dan salah satu dari mereka hampir terbunuh olehnya tetapi diselamatkan oleh Sang Hegao. Orang ini adalah kaisar abadi tahap awal lainnya. Mo Wu Ji mengerutkan kening karena dia tahu bahwa kedua orang ini adalah kaisar abadi tahap awal dan dia tidak akan takut jika mereka bertarung dalam susunan perangkap maut yang telah dia siapkan sebelumnya. Tetapi sekarang, tanpa susunan perangkap maut dan bantuan Wei Zidao akan sulit baginya dan Fei Ling untuk berhadapan dengan kedua kaisar abadi ini. Keduanya adalah Jian Ming Cheng dari Devil Hen dan Ni Chongan dari Riteus Nest Mountain. Mereka berdua sangat kuat. Fei Ling bahkan mengeluarkan harta karun ajaibnya saat dia berdiri di samping Mo Wu Ji dengan hati-hati. Dia sekarang adalah anggota Ping Fan jadi meskipun dia tahu bahwa dia akan mati dia masih harus bertarung dengan sekuat tenaga. Mo Wu Ji lalu menyadari bahwa kaisar abadi berambut hitam dengan sembilan jari itu bernama Jian Ming Cheng dan dia tidak mengeluarkan halbert berbobot setengah bulan miliknya. Ini berada di luar Finn Mountain of Safety jadi meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Mengapa kalian berdua meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan untuk mencariku? Mo Wu Ji mengepalkan tangannya sambil berbicara dengan nada yang tidak sombong maupun merendahkan. Dia telah bertarung melawan kaisar agung sebelumnya, jadi mengapa dia harus takut terhadap dua kaisar abadi tahap awal yang tingkat kultifasinya telah menurun drastis di penjara pedang. Jian Ming Cheng memberi salam kepada kepala Sektemo. Nicongan memberi salam kepada kepala Sektemo. Keduanya mengepalkan tangan mereka secara bersamaan sambil memberi salam hormat pada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji adalah pria yang berpengalaman sehingga dia tahu bahwa cara mereka memanggilnya agak aneh. Baik Jian Ming Cheng maupun Nicongan, mereka tidak menyebut tangan iblis maupun Gunung Kebenaran. Mo Wu Ji tidak mengatakan apa-apa sambil menunggu mereka berdua melanjutkan penjelasannya. Jian Ming Cheng tidak banyak bicara saat dia melihat Nicongan. Nicongan berkata langsung, kami berdua berencana untuk meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan dan mengikuti kepala Sektemo. Fei Ling menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Meninggalkan tempat yang begitu baik tetapi mengikuti pemimpin Sekte untuk mencari kematian. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu terasa tidak benar. Mo Wu Ji juga bingung dan bertanya, kalian berdua ingin mengikutiku. Apa alasannya, kalian harus tahu bahwa kita tidak punya tujuan lain setelah meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Nicongan menjelaskan, kepala Sektemo seharusnya menuju ke Padang Pasir di balik pusaran Kipedang. Kipedang di sana sedikit lebih lemah dan meskipun tidak sebagus Gunung Anggur Keselamatan, itu adalah tempat yang lebih aman untuk ditinggali. Mo Wu Ji berkata dengan lemah, jika aku bisa tinggal di Gunung Anggur Keselamatan, aku tidak akan pergi. Dengan kata lain, dia tidak mempercayai Nicongan dan Jian Ming Cheng. Jian Ming Cheng adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi saat mendengar kecurigaan Mo Wu Ji, dia segera berdiri dan berkata, jika aku tidak salah, kepala Sektemo sudah berencana untuk meninggalkan Gunung Tanaman Rambat Keselamatan. Jika kita datang sedikit terlambat, kepala Sektemo mungkin sudah meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Mo Wu Ji tidak mengemukakan pendapatnya karena Wei Zidao dan kawan-kawan mungkin tahu bahwa dia berencana meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Lagi pula, setelah Wei Zidao dan kawan-kawan mengambil kembali wilayah mereka, dia bahkan tidak kembali dan langsung pergi. Melihat Mo Wu Ji masih tidak tergerak, Nicongan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara pelan, kepala Sektemo, Jian Ming Cheng dan aku menduga ada yang aneh dengan Gunung Anggur Keselamatan. Kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Mo Wu Ji yang awalnya curiga, langsung berkata setelah mendengar perkataan Nicongan, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Kita bicarakan nanti saat sudah sampai di padang pasir. Iya, kepala Sektemo. Mendengar perkataan Mo Wu Ji, Nicongan dan Jian Ming Cheng sangat gembira karena mereka tahu bahwa perkataan Mo Wu Ji berarti dia telah menerima mereka berdua untuk sementara. Mereka berlima berjalan beberapa mil lagi dan melihat pusaran air besar muncul dari jauh. Saat kehendak spiritual mendekati pusaran air, ia akan terkoyak oleh ki pedang yang tak terbatas. Terlebih lagi ketika kemauan spiritual mendarat di tepi pusaran air, rasanya seolah-olah akan tersedot ke dalamnya tanpa disadari. Ini adalah pusaran ki pedang dan kita harus pergi sedikit. Kalau tidak, kita mungkin akan tersedot oleh pusaran ki pedang. Nicongan menunjuk ke pusaran air dan berkata dengan takut. Bahkan tanpa diingatkan Nicongan, Mo Wu Ji sudah menghindarinya. Pusaran air itu tak terduga dalamnya dan baik keinginan spiritual saluran penyimpanan rohnya maupun keinginan spiritual lautan kesadarannya lenyap. Jika bukan karena Mo Wu Ji tidak ingin memperlihatkan mata spiritualnya, dia pasti sudah menggunakannya untuk melihat apa yang ada di dalam pusaran ki pedang. 706 Pusaran ki pedang itu terlalu mengerikan dan bahkan jika Mo Wu Ji ingin menyelidikinya lebih lanjut, dia tidak akan melakukannya sekarang. Mereka berlima dengan hati-hati menghindari pusaran ki pedang dan setelah berjalan lima mil lagi, gurun abu-abu gelap muncul di hadapan mereka. Berdiri di gurun ini, Mo Wu Ji memang bisa merasakan bahwa ki pedang di sekitarnya telah melemah secara signifikan. Meskipun masih jauh dari Finn Mountain of Safety, tempat ini dapat dianggap sebagai surga dibandingkan dengan tempat lain di penjara pedang. Gurun kelabu ini persis seperti yang dikatakan Veiling, kelilingnya sekitar 3 mil. Di antara semua tempat di penjara pedang, ki pedang di sini adalah yang kedua setelah gunung anggur keselamatan. Tempat ini agak aneh dan ku dengar, tak lama setelah datang ke sini, orang-orang tanpa sadar akan jatuh ke pusaran ki pedang, kata Nicongan berinisiatif saat melihat Mo Wu Ji tengah memeriksa keadaan sekitar. Mo Wu Ji tidak langsung memasang barisan pertahanan saat dia berhenti memeriksa gurun dan berkata kepada Nicongan dan Jian Ming Cheng, karena kalian berdua mampu berkultivasi ke tahap kaisar abadi, kalian tentu saja bukan orang biasa. Aku akan jujur karena gurun ini bukan milikku sendiri. Jika kalian berdua hanya ingin tinggal di sini, maka kita bisa membagi tempat ini secara merata. Sebelum Mo Wu Ji sempat menyelesaikan kalimatnya, Nicongan dan Jian Ming Cheng membungku bersamaan, Kepala Sekte Mo, alasan kami meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan adalah untuk bergabung dengan Sekolah Abadi Ping Fan. Semoga Kepala Sekte Mo menerima kami. Di dunia abadi di luar penjara pedang, jika seorang kaisar abadi ingin bergabung dengan sebuah sekte, seluruh sekte akan menggunakan tandu untuk menggendong mereka. Ini bukan dunia abadi tapi penjara pedang. Bahkan jika mereka adalah kaisar abadi, entah itu Jian Ming Cheng atau Nicongan, sisi gelap mereka telah dihaluskan di penjara pedang. Mo Wu Ji perlu memperkuat dirinya sendiri agar tidak meninggalkan bom waktu di sisinya. Kalau begitu aku akan jujur. Sekte nomor satu, Ping Fan, belum terbentuk. Meskipun itu adalah sekte nomor satu, itu adalah masalah masa depan. Mo Wu Ji menyadari bahwa Nicongan dan Jian Ming Cheng memiliki ekspresi tenang di wajah mereka karena mereka tampak tidak terlalu terkejut. Jelas, tidak penting bagi mereka apakah Ping Fan milik Mo Wu Ji adalah sekte nomor satu atau tidak. Mungkin mereka sudah menduga bahwa sekte Mo Wu Ji bukanlah sekte nomor satu. Kedua, jika kau ingin bergabung dengan Sekolah Abadi Ping Fan milikku, kau harus bersumpah dengan penuh kebencian. Selain itu, kau harus bersumpah dengan tulus. Jika tidak, kalian berdua harus kembali ke tempat asal kalian. Saat Mo Wu Ji sampai di titik ini, dia menyadari bahwa Jian Ming Cheng hendak berbicara, jadi dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tidak perlu terburu-buru dalam masalah sumpah. Ketiga, kalian berdua harus menjelaskan dengan jelas mengapa kalian meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan dan memilih seorang pemula sepertiku. Tentu saja, jika anda tidak bersedia bersumpah, maka tidak perlu menyebutkan yang ketiga. Jian Ming Cheng dan Nicongan saling memandang sebelum Jian Ming Cheng berkata, aku pergi dulu. Itulah kali pertama aku memasuki Gunung Peace Finn dan setelah keluar dari sana aku merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Saat itu, saya merasa agak aneh. Yang membuat saya curiga adalah ketika saya memasuki Gunung Anggur Keselamatan untuk kedua kalinya, perasaan ini menghilang tanpa jejak. Seolah-olah saya sudah terbiasa dengannya. Sejak saat itu saya ingin meninggalkan Finn Mountain of Safety. Namun, aku tidak punya tempat lain untuk dituju. Meskipun Gunung Anggur Keselamatan membuatku gelisah, setidaknya aku bisa terus tinggal di sini. Setiap orang yang tinggal di Gunung Anggur Keselamatan tahu bahwa kipedang di Gunung Anggur Keselamatan telah menurun selama bertahun-tahun. Mo Wu Ji menganggup pada dirinya sendiri. Memang, apa yang dia rasakan sebelumnya bukanlah ilusi. Jadi ada orang lain yang merasakan hal yang sama dengannya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak datang ke sini lebih awal? Mo Wu Ji bertanya dengan tenang. Jian Ming Cheng menggelengkan kepalanya, aku tidak berani datang ke sini. Ada seorang kaisar abadi yang datang ke sini sebelumnya, dan kaisar abadi itu hanya berada di tahap menengah. Setelah dia tiba di sini, dia terseret ke dalam pusaran kipedang. Alasan mengapa aku memutuskan mengikuti kepala sekte Mo adalah karena kepala sekte Mo merupakan ahli susunan. Selama kepala sekte Mo mampu memasang formasi pertahanan kelas 6 di sini, aku tidak akan bisa memasuki pusaran kipedang tanpa diketahui. Nih Congan menambahkan, selain dari perasaanku dan sahabat abadi Jian bahwa ada yang salah dengan Gunung Anggur Keselamatan, ada alasan lain. Pang Hong menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sedikit luka yang akan didapatnya dari sungai kipedang. Mereka yang berada di bawah tahap kaisar abadi bahkan tidak akan mampu mengambil air dari sungai kipedang. Hanya aku dan sahabat abadi sang yang menjadi kaisar abadi di Gunung Kebenaran. Aku yakin jika aku tidak pergi, aku akan segera menjadi seperti sahabat abadi failing. Hari ketika aku kehilangan kemampuan mengambil air dari sungai kipedang akan menjadi hari kematianku. Ada kalimat lain yang tidak disebutkan Nih Congan. Posisinya di Gunung Kebenaran hanya berada di urutan kedua setelah Sang Hegao. Akan tetapi, jumlah air yang diperolehnya dari sungai kipedang hanya seperlima dari yang diperoleh Sang Hegao. Jelas, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk menukar air sungai. Sebagian besar air sungai yang diperolehnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kau tahu metode yang digunakan panghong untuk mengambil air dari sungai kipedang? Mouji bertanya dengan ragu. Nih Congan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi aku bisa menebak. Jika aku tahu, aku tidak akan bisa meninggalkan Gunung Kebenaran. Baiklah, aku percaya pada kalian berdua. Aku sudah menceritakan kepadamu tentang situasi sekteku. Jika kalian berdua bersedia bergabung dengan sekteku, maka bersumpahlah, kata Mouji. Jika dia adalah seorang kaisar abadi, dia tidak akan meminta Nih Congan dan Jian Ming Cheng untuk bersumpah. Namun, dia hanyalah seorang dewa luo agung. Dia tidak hanya harus bersumpah, dia juga harus bersumpah dengan serius. Jian Mingan dan Nih Congan yang sudah siap tidak ragu untuk bersumpah. Di tempat seperti penjara pedang, bisa hidup bebas lebih penting daripada apapun. Karena itu, mereka berdua bersumpah dari lubuk hati mereka. Mereka tidak berniat berbohong kepada Mouji. Bahkan di penjara pedang, sumpah kaisar abadi menarik gelombang gema yang menggelegar. Taman Peruntuhan Abadi Sarfon Utusan terhormat dari surga tertinggi, Jin Yu, telah pergi. Antusiasme para jenius di Sarfon Immortal Ruined Garden tidak padam karena kepergiannya. Sebaliknya, semua orang dengan bersemangat mendiskusikan pembukaan level keempat Broken World dan pemilihan murid untuk memasuki Very High Heavens. Setelah dari Xiaoyu, saya merasa ada celah dalam metode ini. Misalnya, jika banyak orang memasuki level keempat Dunia Rusak dan menyerahkan semuanya kepada satu orang, bukankah itu tidak adil? Setelah Jin Yu pergi, Yan Yue Rong berbisik kepada Xiao Xiaoyu. Xiao Xiaoyu tersenyum tipis, nona kecil, apakah menurutmu orang lain tidak akan memikirkannya? Saya yakin, jika saatnya tiba, Tuhan Yang Maha Esa pasti punya cara lebih baik untuk mengetahuinya. Lagipula, jika kau benar-benar memperoleh sesuatu seperti Kitab Luo, apakah kau akan menukarnya dengan kesempatan untuk memasuki surga yang sangat tinggi? Tentu saja aku mau. Meskipun aku sudah menjadi murid surga yang maha tinggi, aku masih dipenuhi dengan ketulusan terhadap surga yang maha tinggi. Asal itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh langit yang maha tinggi, saya akan menyerahkannya. Di sisi lain, kata-katamu tampaknya tidak menghormati surga yang maha tinggi. Suara yang jelas terdengar. Xiao Xiaoyu dan Yan Yue Rong memberi salam kepada Peri Ji Yue. Sebelumnya, kami agak lancang dan kami memohon ampun kepada Peri Ji Yue. Ketika Xiao Xiaoyu melihat wanita ini, dia buru-buru menarik Yan Yue Rong dan membungku hormat. Wanita ini jelas merupakan orang yang paling licik yang pernah dilihatnya. Belum lama ini, dia menjadi murid penjaga istana kota abadi dataran angin, Dong Sangli, dan menggunakan mulut Dong Sangli untuk mengumumkan bahwa dia sedang mencari pendamping Dao. Dalam sekejap mata, dia menjadi murid Peri High Heavens. Xiao Xiaoyu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Jika bukan karena tidak ada pilihan lain, dia pasti tidak akan berinteraksi dengan wanita ini. Orang yang datang adalah Ji Yue. Dia terkekeh dan berkata dengan menawan, sebelumnya, aku melihat seseorang bernama The Huang bersamamu. Di mana dia sekarang? Ah, Yan Yue Rong terkejut. Karena Da Huang adalah manusia biasa, dia tidak mengerti mengapa Ji Yue mencarinya. Dia segera bereaksi dan berkata, Da Huang berkata bahwa dia ingin menjelajahi dunia sendirian. Dia tidak mau ikut dengan kita. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di desa kecil dekat Extreme Gladesi. Namanya di Fergen Immortal Village. Kami bertemu dengannya secara kebetulan di kota itu. Terima kasih banyak, adik kecil. Ji Yue menatap Yan Yue Rong dan tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Mo Wu Ji menghabiskan lima hari lagi untuk mengelilingi gurun sepenuhnya dengan beberapa susunan. Han Qingru sudah mulai mengolah dan menempa fisiknya di Gua Abadi. Fei Ling, di sisi lain, juga memulihkan jiwa primordial dan tubuh jasmaninya di Gua Abadi. Di sisi lain, Ni Chongan dan Jian Ming Cheng, yang baru saja bergabung dengan Ping Fan, adalah yang paling bahagia. Masing-masing dari mereka menerima dua pil Zinatur dan tiga pil abadi berlimpah dari Mo Wu Ji. Dibandingkan dengan Sungai Kipedang, pil alam Zin jauh lebih efektif dalam menyembuhkan roh dan jiwa primordial. Setelah Mo Wu Ji mengeluarkan pil Zinatur, baik Jian Ming Cheng maupun Ni Chongan diam-diam merasa senang karena mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan gunung tanaman rambat keselamatan. Selama beberapa hari pertama, Mo Wu Ji masih khawatir Pang Hong dan Sang Hegao akan datang untuk melunasi hutangnya. Bahkan sebelum Pang Hong dan kawan-kawan tiba, Mo Wu Ji tahu bahwa Pang Hong dan kawan-kawan mungkin tidak akan datang. Mereka bertiga harus bergegas mengumpulkan Sungai Kipedang. Setelah memasang beberapa susunan di luar gua abadinya, ia memasuki dunia abadi. Semenjak dia memperoleh manik elemen air, dia tidak pernah lagi memasuki dunia abadi. Sebelumnya, dia tidak punya waktu. Namun, setelah dia tiba di Finn Mountain of Safety, dia merasa tidak nyaman. Kali ini, setelah meninggalkan gunung tanaman rambat keselamatan, hal pertama yang terpikir oleh Mo Wu Ji adalah menyatukan manik elemen air ke dalam dunia kekalnya. Suai Guo tahu bahwa dirinya terlalu lemah. Oleh karena itu, ia terus berkultivasi di dunia abadi. Saat ini, ia sudah dekat dengan lingkaran besar kelas 9. Ia hanya memakan kristal abadi di dunia keabadian yang berkualitas baik. Sebagai binatang iblis belaka yang bahkan belum memadatkan kisi abadi, ia tidak akan mampu memperlambat laju kultivasinya dengan mengonsumsi kristal abadi di dunia keabadian. Saat Mo Wu Ji mengeluarkan manik elemen air dari dunia kekal, manik itu berubah menjadi energi atribut air yang agung dan luas. Energi ini langsung menyebar. Pada saat yang sama, kekuatan hidup di dalam tubuhnya disedot dengan ganas. Seluruh dunia abadi berubah. Dunia yang awalnya kering tampaknya memiliki rasa yang menyegarkan. Suai Guo segera merasakan perbedaannya. Ia segera terbang ke langit dan menatap dunia abadi yang terus berubah dengan kaget. Dunia abadi tidak hanya meluas tanpa batas, tetapi juga dipenuhi dengan energi unsur air. Mo Wu Ji jatuh ke tanah. Ia sudah terbiasa dengan kekuatan hidup yang diekstraksi darinya ketika dunia abadi menyatu dengan manik lima elemen. Selama ia bisa bertahan, proses ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. 707. Memang, beberapa jam kemudian, dunia abadi berhenti berubah. Bahkan Mo Wu Ji dapat merasakan bahwa dunia kekalnya sangat berbeda dari sebelumnya. Pil demi pil ditelan Mo Wu Ji. Di bawah asupan sejumlah besar pil abadi berkualitas tinggi, tubuh Mo Wu Ji pulih dengan cepat. Sehari berlalu dan setelah Mo Wu Ji pulih sepenuhnya, dia segera mengirimkan keinginan spiritualnya. Aura Han King Ru meningkat dengan cepat. Dengan bantuan pil zinatur, roh dan jiwa primordial Han King Ru pulih sepenuhnya. Pada saat ini, Han King Ru sedang menuju ke tahap kemasan abadi menengah dengan bantuan sejumlah besar kristal abadi. Dari kelihatannya, dia akan dapat menerobos segera. Fei Ling, Ni Chongan, dan Jian Ming Cheng semuanya dalam masa pemulihan. Meskipun beberapa hari telah berlalu, mereka masih memanfaatkan setiap energi obat dari pil zinatur. Bagi mereka, apakah mereka berada di penjara pedang atau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan si king tingkat khusus. Mo Wu Ji sangat puas. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia bertarung melawan Pang Hong dan yang lainnya. Dia memutuskan untuk melihat pusaran ki pedang itu lagi. Dia merasa ada yang aneh dengan pusaran ki pedang itu. Guru, Anda mau keluar. Saat Mo Wu Ji keluar dari gua abadi, Ni Chongan dapat merasakannya. Dia bergegas keluar dari kultifasinya yang tertutup. Mo Wu Ji memuji dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar abadi. Bahkan jika kultifasinya belum mencapai seratus persen, dia tetaplah seorang kaisar abadi. Jika itu failing, dia mungkin tidak dapat merasakan bahwa Mo Wu Ji hendak pergi. Benar sekali. Aku mau jalan-jalan. Oh ya, ini teknik penempaan fisik. Kamu dan Jian Mingan bisa mengolahnya dan memberi failing beberapa petunjuk, kata Mo Wu Ji sambil mengeluarkan surat biok dan memberikannya kepada Ni Chongan. Terima kasih ketua sekte atas kebaikanmu, Ni Chongan dengan gembira menerima surat biok itu dengan kedua tangannya. Sebagai seorang kaisar abadi yang telah bertahan di penjara pedang dalam waktu yang lama, Mo Wu Ji memperkirakan bahwa bahkan jika mereka tidak melunakan fisik mereka, tubuh Jasmani Ni Chongan dan Jian Ming Cheng masih akan berada dalam tahap fisik abadi tingkat lanjut. Dewa yang mengolah dao jarang sekali melunakan tubuh mereka. Pertama, mereka merasa hal itu memalukan. Itulah yang dilakukan orang barbar. Para dewa penuh dengan ki abadi, siapakah yang akan pergi dan melembutkan tubuh mereka. Lebih jauh lagi, semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin kuat pula tubuh fisiknya. Apa yang ingin mereka kembangkan adalah kemampuan ilahi dan hakikat abadi. Para dewa yang terjebak di penjara pedang benar-benar berbeda. Di sini, teknik penempaan tubuh lebih berharga daripada apapun. Teknik tempering tubuh tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik, tetapi juga dapat mengubah ki pedang di sini menjadi kekuatan tubuh fisik yang secara efektif menahan erosi ki pedang. Karena itu, Ni Chongan sangat gembira. Dengan teknik penempaan fisik, peluangnya untuk bertahan hidup meningkat secara signifikan. Mau Wu Ji mengangguk, aku akan jalan-jalan. Aku akan segera kembali. Saat aku kembali, aku akan mencoba membantu kalian melepaskan ikatan ki pedang dari jalur pedang agung. Setelah itu, aku akan mencari jalan keluar. Master Sekte, kau bisa keluar. Tanya Ni Chongan dengan suara gemetar. Mau Wu Ji menggelengkan kepalanya, aku tidak berani memastikannya. Dao Surgawi tidaklah mutlak, tetapi selalu ada peluang. Alasan mengapa kita belum menemukan jalan keluar bukanlah karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena kita belum menemukannya. Aku akan keluar dan mencarinya. Kalau tidak menemukannya, kita pikirkan cara lain. Jantung Ni Chongan berdebar kencang. Itu adalah logika yang sangat sederhana. Mengapa kepala Sekte memikirkannya tetapi mereka tidak? Kepala Sekte, aku akan menemanimu. Pada saat ini, Ni Chongan benar-benar percaya bahwa Mau Ji benar-benar dapat menemukan jalan keluar. Mau Ji melambaikan tangannya, tidak perlu. Kalian hanya perlu berkultivasi di sini. Aku akan pergi sendiri. Aku akan segera kembali. Ya, Ketua Sekte. Pada saat ini, rasa hormat Ni Chongan terhadap Mau Ji tumbuh. Kepala Sekte ini jelas bukan orang biasa. Dia bukan hanya seorang ahli susunan abadi. Dia juga bisa dengan mudah mengeluarkan pil sinatur. Dia bahkan memiliki teknik penempaan fisik untuk kaisar abadi. Dilihat dari keadaannya, meskipun dia tidak berada di penjara pedang, bergabung dengan Ping Fan mungkin bukan hal yang buruk. Usaran Ki Pedang itu sama seperti saat Mau Ji tiba. Usaran itu membubung ke angkasa dan memenuhi angkasa dengan Ki Pedang. Sebelum Mau Ji bisa mendekat, Ki Pedang yang merobek itu tampak seolah hendak menghisapnya. Mau Ji memadatkan mata spiritualnya. Ketika tatapannya mendarat pada pusaran Ki Pedang yang seperti lubang hitam, lubang hitam yang sebelumnya tidak dapat ditembus oleh kehendak spiritualnya kini menjadi sangat jelas. Ki Pedang di penjara pedang tidak dapat dideteksi oleh keinginan spiritual biasa. Hanya ketika Ki Pedang bersentuhan dengan tubuh seseorang, atau ketika Ki Pedang melukai roh atau jiwa primordial seseorang, barulah seseorang mampu merasakannya. Sekarang setelah Mau Ji memadatkan mata spiritualnya, dia dapat melihat dengan jelas Ki Pedang samar yang bersilangan di dalam lubang hitam. Setelah itu, Ki Pedang itu dengan cepat tersedot ke dalam. Tatapan Mau Ji mengikuti arah masuknya Ki Pedang. Setelah hanya satu kilometer, dia terkejut. Dia benar-benar melihat seorang pria tanpa ekspresi duduk di atas batu yang menonjol. Pedang Ki yang tak terbatas itu melewati tubuhnya, tetapi tampaknya tidak membuatnya terlalu kesakitan. Bagaimana ini mungkin? Pikiran pertama Mau Ji adalah ini terlalu konyol. Ini karena pria ini masih hidup. Bahkan ada beberapa kulit dan daging kering di tubuhnya. Mau Ji bisa merasakan sedikit kekuatan hidup darinya. Jika orang lain, Mau Ji menduga mereka bahkan tidak akan mampu bertahan satu jam pun di pusaran Ki Pedang ini, apalagi duduk di dalamnya. Hanya dalam 10 tarikan napas, Mau Ji dapat mengetahui bahwa pria ini sebenarnya sedang melatih fisiknya. Ini karena setiap kali Ki Pedang samar itu menyapu tubuh pria ini, akan menyebabkan fluktuasi energi unsur abadi yang samar. Mau Ji yakin bahwa mata spiritualnya tidak salah. Mau Ji melangkah maju beberapa langkah lagi. Mata spiritualnya melewati pria ini dan masuk lebih dalam ke pusaran Ki Pedang. Sayangnya, Mau Ji menemukan bahwa mata spiritualnya tidak mampu melihat lebih dalam. Pusaran Ki Pedang ini mirip dengan sungai Ki Pedang. Semakin dekat dia, semakin mengerikan Ki Pedangnya. Kenyataannya, ada beberapa perbedaan antara pusaran Ki Pedang dan sungai Ki Pedang. Perbedaan antara Ki Pedang sungai Ki Pedang dan sungai Ki Pedang terlalu besar. Berdiri di sisi sungai Ki Pedang, dia bisa bertahan melawan Ki Pedang. Saat dia bersentuhan dengan air sungai Ki Pedang, dia bahkan tidak akan bisa bertahan lama. Bagi Mau Ji, tempat ini memang tempat terbaik untuk menempa fisiknya. Mau Ji melangkah maju hingga ke posisi di mana bahkan dia tidak dapat bertahan melawan Ki Pedang. Kemudian, dia mulai mengedarkan teknik penempaan fisiknya. Segera, dia menemukan bahwa semakin dia menyerap Ki Pedang untuk melunakan fisiknya, semakin cepat dia menyerap energi spiritual abadi. Tak lama kemudian, Mau Ji benar-benar tenggelam dalam penempaan fisiknya. Mau Ji telah mengalami berbagai macam siksaan fisik selama penempaan fisiknya. Meskipun Ki Pedang ini menakutkan, ia tidak memiliki roh primordial dan ia memiliki danau ungu di lautan kesadarannya. Jika bukan karena pusaran Ki Pedang di penjara pedang, Mau Ji menduga bahwa naik ke fisik Dewa Level 2 akan menjadi mimpi yang jauh. Tidak ada waktu untuk kultivasi dan hal yang sama berlaku untuk pembentukan fisik. Bagi seorang kultivator penempa fisik seperti Mau Ji, rasa sakit akibat sayatan Ki Pedang adalah sesuatu yang dapat ia tanggung sepenuhnya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata, Mau Ji tidak hanya menstabilkan fisik Dewa Level 1, ia bahkan naik dari fisik Dewa Level 1 ke fisik Dewa Level 3. Di dunia abadi, mampu mengubah fisik seseorang ke fisik Dewa Level 3 benar-benar hal yang mengejutkan. Bahkan seorang Kaisar Agung tidak memiliki tahap tempering fisik Dewa, apalagi seorang Dewa Luo Agung seperti Mau Ji. Sebelumnya, Mau Ji baru saja melangkah ke tahap fisik Dewa dan kultivasinya terlalu lemah. Meskipun dia baik-baik saja di penjara pedang, dia masih harus menahan rasa sakit dari luka-luka kaki pedang di tubuhnya. Sekarang fisik Mau Ji telah maju ke fisik Dewa Level 3, bahkan jika dia berjalan santai di sekitar penjara pedang, akan sulit bagi tubuhnya untuk terkoyak oleh kipedang. Kipedang yang sedikit lebih kuat hanya akan meninggalkan luka kecil di tubuhnya. Fisik Mau Ji meningkat ke fisik Dewa Tingkat 3. Dia melupakan semua yang ada di dunia luar saat dia dengan marah menyerbu ke fisik Dewa Tingkat 4. Sebagai seorang kultivator pembentuk tubuh, Mau Ji tahu lebih dari siapapun bahwa fisik Dewa Level 3 dan fisik Dewa Level 4 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Saat ia naik ke tingkat fisik Dewa 4, akan menjadi masalah sederhana baginya untuk mengumpulkan air dari sungai kipedang. Mau Ji terlalu cemas untuk naik ke level fisik Dewa 4 sehingga ia perlahan lupa untuk waspada. Sebelum dia mulai melatih fisiknya, dia terus-menerus memperingatkan dirinya untuk tidak terlalu dekat dengan pusaran kipedang. Namun kini, Mau Ji sudah lama mengesampingkan peringatannya. Pedang Ki di pinggiran pusaran pedang Ki tidak lagi mampu meningkatkan fisiknya. Jika dia ingin maju, dia harus mendekati pusaran pedang Ki. Pada saat yang sama, di Finn Mountain of Safety. Pang Hong, Wei Zidao dan Sang Hegao sedang duduk di gua abadi Wei Zidao di wilayah para pemburu abadi. Ketiganya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Dibandingkan dengan setengah tahun lalu, ketiganya tampak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Namun, tingkat pemulihan ini masih jauh dari harapan mereka. Sahabat abadi Zidao, kau bicara duluan. Setelah beberapa saat, Sang Hegao yang berbicara lebih dulu. Wei Zidao berkata dengan ekspresi serius, apakah kalian berdua memperhatikan bahwa semakin banyak air di Sungai Ki Pedang, semakin kurang efektif untuk pemulihan kita. Selain itu, air di Sungai Pedang Ki semakin sulit untuk ditampung. Bahkan dengan metode Saudara Pang, airnya masih jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Awalnya, hanya Immortal Referen dan Kuasa Emperor yang bisa mengambil air. Namun kini, selain kami bertiga, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil air dari Sungai Ki Pedang. Mungkinkah kita telah merusak keseimbangan Sungai Ki Pedang dengan mengumpulkan air tanpa kendali? Sang Hegao berkata, Saudara Zidao benar. Selain itu, apakah Saudara Zidao dan Saudara Pang menyadari bahwa energi pedang di Gunung Anggur Keselamatan semakin melemah? Sebelumnya, ada 4 jam di mana tidak ada Ki Pedang di banyak tempat. Sekarang, dari 24 jam dalam sehari, ada sekitar 16 jam tanpa Ki Pedang. Dalam 8 jam sisanya, Ki Pedang sangat lemah. Saat mengatakan hal ini, Sang Hegao menarik napas dalam-dalam, secara logika, kita seharusnya senang bahwa Ki Pedang di Gunung Anggur Keselamatan semakin melemah. Namun, aku merasakan suatu perasaan tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini semakin kuat seiring melemahnya Ki Pedang. Aku ingin tahu apakah kalian berdua merasakan hal yang sama. Mendengar kata-kata Sang Hegao, Pang Hong dan Wei Zidao saling berpandangan dan menganggupkan kepala tanpa suara. Mereka juga merasakan kegelisahan yang sama. Semakin banyak air sungai yang mereka ambil, semakin sedikit Ki Pedang dari Gunung Anggur Keselamatan. Akibatnya, mereka merasa semakin gelisah. Kurasa aku mengerti mengapa Nicongan dan Jian Ming Cheng meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan untuk mencari Mouji. Kepemilikan Pil Zinatur milik Mouji dan bagian mereka dari sungai Ki Pedang hanyalah salah satu alasannya. Alasan utamanya seharusnya adalah Wei Zidao berhenti di sini. Ketiganya tidak berbicara. Di mata mereka bertiga, mereka dapat melihat jawaban yang sama. Yaitu, ada yang salah dengan Gunung Anggur Keselamatan. 708. Apakah kalian tahu bagaimana kami bisa keluar dari penjara pedang? Setelah lama terdiam, Sang Hegao tiba-tiba bertanya. Pang Hong dan Wei Zidao menatap ke arah Sang Hegao. Meskipun Wei Zidao adalah yang terkuat dan Pang Hong adalah yang paling berpengaruh, orang yang paling berpengalaman tetaplah Sang Hegao. Kenyataannya, orang yang paling berpengalaman tetaplah Sang Hegao, dan dia sangat cerdik. Jika bukan karena keberuntungan, jalur pedang besar mungkin tidak akan mampu memaksa Sang Hegao ke penjara. Sang Hegao menunjuk ke atas dan berkata dengan suara rendah, selama perang para dewa, penjara pedang merupakan sisa-sisa perang. Ada rumor bahwa seorang ahli pedang dao tingkat puncak meninggal di sini dan setelah kematiannya, penjara pedang dibentuk. Saat mengatakan hal ini, Sang Hegao terdiam sejenak, lalu dia merendahkan suaranya hingga hanya mereka bertiga yang dapat mendengarnya. Tempat ini seperti menara dewa, sungai tak bernyawa di wilayah abadi Yong Ying, dan dunia rusak, semuanya adalah peninggalan kuno. Hanya saja, sungai tak bernyawa memiliki nafas Hong Meng sementara tempat ini memiliki kipedang tak terbatas. Pikirkanlah, jika saat Sang Hegao mengatakan ini, dia tampaknya telah memahami sesuatu karena wajahnya berubah drastis. Saat wajah Sang Hegao berubah, wajah Pang Hong dan Wei Sidau juga berubah. Jelas, mereka telah memikirkan apa yang dipikirkan Sang Hegao. Ketiganya berdiri hampir bersamaan. Sebelum mereka bertiga sempat berbicara, seorang pendeta abadi berdiri di pintu dan melaporkan, Pendeta, kami melihat bahwa dalam 24 jam terakhir, tidak ada kipedang sama sekali selama lebih dari 24 jam. Hanya pada beberapa tarikan napas terakhir muncul beberapa kipedang yang terfragmentasi. Ayo pergi. Mendengar kata-kata pendeta abadi ini, Sang Hegao berteriak dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat yang hampir bersamaan, Pang Hong dan Wei Sidau juga bergegas keluar. Pendeta abadi itu melihat tiga tuan pendeta bergegas keluar tanpa petunjuk dan tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Dia pun bergegas keluar. Dengan ini, seluruh gunung anggur keselamatan tampaknya terbangun karena banyak pembudidaya yang tidak tahu apa yang telah terjadi juga bergegas keluar. Pada saat yang sama, di luar gurun Gobi yang ditandai mau uji, keempat pria dan wanita itu berhenti. Ciri umum dari keempat orang ini adalah mereka semua membawa pedang panjang di punggung mereka dan pemimpin mereka adalah seorang pria paruh bayakurus. Di belakangnya ada seorang wanita muda. Dia tidak tampak lemah lembut, tetapi dia tampak gagah berani. Yang terakhir adalah seorang pria yang berpenampilan sangat kasar. Paman bela diri, sepertinya ada formasi besar di sini. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang berjalan di tempat ketiga. Pemuda ini berkulit pucat pria paruh bayakur yang berjalan di depan menganggup dan berkata dengan penuh penghargaan, Fanwa telah membuat kemajuan yang baik akhir-akhir ini. Dia dapat melihat bahwa ini adalah susunan yang megah. Benar saja, tempat ini memang merupakan suatu formasi yang megah. Kalau aku tidak salah, susunan ini seharusnya disiapkan oleh senior Mo itu. Kepala sekte Mo ini benar-benar mengesankan. Dulu, banyak orang ingin datang ke gurun ini, tetapi pada akhirnya, tidak banyak yang bisa bertahan lama. Saat kepala sekte Mo tiba, dia benar-benar memutuskan untuk menetap di sini, kata wanita berwajah gagah berani itu. Tidak buruk. Pria paruh bayakur itu berkata, ada banyak ahli di penjara pedang, tetapi berapa banyak dari mereka yang seperti senior Mo, yang mampu memasang susunan abadi kelas 6. Faktanya, kita sudah terlambat lebih dari setengah tahun. Ini salahku karena tidak memiliki pandangan jauh ke depan. Aku tidak secerdas Nicongan dan Jian Ming Cheng. Setelah mengatakan itu, pria paruh bayakur itu mendesah. Nada suaranya agak melankolis. Wanita itu menggelengkan kepalanya, bukan karena paman senior tidak sebaik yang lain. Itu karena paman senior tahu bahwa kita berempat mungkin satu-satunya orang yang tersisa di sekte Tianji. Jika kita jatuh di sini, sekte Tianji mungkin akan berakhir di sini. Oleh karena itu, paman senior sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Zen Kui, kamu tidak boleh menyebutkan apapun tentang sekte Tianji di masa mendatang. Kamu hanya boleh berbicara tentang sekolah pedang, kata pria paruh bayakur itu dengan tegas. Iya, wanita itu bergegas menjawab. Pria paruh bayakur itu menghela nafas lagi. Dia tidak melanjutkan bicaranya saat dia mengaktifkan energi elemen abadinya dan berkata, Suzy, An dari sekolah pedang ingin bertemu dengan kepala sektemo. Beberapa saat kemudian, barisan besar di depan mereka terbuka. Sebuah alun-alun yang bersih muncul di depan semua orang. Seorang pria yang bahkan lebih kurus dari Suzy, An berjalan keluar. Suzy, An memberi salam pada sahabat abadi Fei. Meski tingkat kultifasi Fei Ling sedikit lebih rendah dari Suzy, An, Suzy, An tetap membungku hormat. Hatinya dipenuhi penyesalan. Dia seharusnya tidak datang ke sini lebih awal untuk mencari perlindungan kepada kepala sektemo. Sebelumnya, dia secara pribadi telah menyaksikan keadaan Fei Ling yang menyedihkan. Meskipun Fei Ling tidak mencari perlindungan kepada salah satu dari tiga kekuatan super gunung anggur keselamatan, dia masih sangat jelas tentang hal itu. Beberapa hal yang terjadi di tiga negara adidaya sangat jelas baginya. Fei Ling menying kumpang Hong dan melarikan diri dari gunung anggur keselamatan dalam keadaan menyedihkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa hanya kerangkai yang berhasil lolos. Hanya dalam waktu singkat, Fei Ling tidak berbeda dari orang biasa, kecuali matanya yang belum pulih sepenuhnya. Kita harus tahu bahwa ini adalah penjara pedang. Sekalipun dia berada di luar, dia mungkin tidak dapat pulih secepat itu. Fei Ling juga mengenali siapa orang ini. Dia adalah Suzy An yang sedikit lebih kuat darinya. Dia berada di tahap immortal referent tingkat lanjut. Dikatakan bahwa Suzy, An adalah seorang kultifator pedang dan telah memperoleh pencerahan pada banyak seni sakral pedang Dao di penjara pedang. Tidak perlu membicarakannya. Bahkan Nicongan mungkin tidak dapat mengalahkan Suzy An di penjara pedang. Hanya saja Suzy An tidak terpengaruh oleh paksaan atau bujukan. Dia tidak menyinggung siapapun sehingga dia tidak bergabung dengan salah satu dari tiga negara adik kuasa. Di Finn Mountain of Safety, dia hanya berada di sudut. Karena Suzy An agar rendah hati, dia tidak pernah berselisih dengan tiga negara adik kuasa. Ditambah dengan kultifasinya yang kuat, dia hampir tidak dapat memantapkan dirinya di Gunung Anggur Keselamatan. Aku jadi penasaran, apa tujuan sahabat abadi Su datang ke sini. Fei Ling juga bingung. Jika Suzy An ingin bergabung dengan negara adik kuasa, dia pasti sudah lama bergabung dengan Devil Hand, Righteousness Mountain, atau Immortal Hunters. Karena Suzy, An tidak ingin bergabung dengan negara adik kuasa manapun, mengapa dia datang ke sini. Tempat ini tidak seperti Finn Mountain of Safety. Suzy An buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, ku dengar kepala Sekte memurah hati dan berkuasa. Suzy An sengaja datang ke sini untuk mencari perlindungan. Kau ingin berlindung pada Ping Fan kami? Fei Ling bahkan lebih bingung. Mengapa Suzy, An ini tiba-tiba berubah pikiran? Ya, kami berempat ingin berlindung pada Ping Fan. Bibir Suzy An melengkung membentuk senyum masam. Dia adalah seorang tetua Sekte Tianji, tetapi sekarang dia harus membawa murid-muridnya untuk berlindung di Sekte lain. Fei Ling mengepalkan tangannya dan berkata, sahabat abadi Su, aku benar-benar tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini. Kepala Sekte telah pergi setengah tahun lalu dan belum kembali. Jika Kepala Sekte Su bersedia menunggu, silakan masuk dan tunggu di alun-alun. Jika Anda tidak bersedia menunggu, silakan pergi. Teman abadi Fei, maksudmu Kepala Sekte mau pergi selama setengah tahun? Suzy, An tertegun sejenak. Dia tentu saja tahu betapa mengerikannya penjara pedang itu. Dengan kekuatan mau uji, dia pasti akan baik-baik saja jika dia pergi selama beberapa tahun. Namun, jika dia tidak pergi, dia akan dapat memulihkan energi unsurnya. Begitu dia pergi, dia akan diserbu oleh Ki Pedang di penjara pedang. Saat dia kembali, energi unsurnya akan rusak parah. Ya, sahabat abadi Su, apakah kau masih ingin menunggu? Fei Ling lebih memahami mau uji daripada Suzy, An. Mengenai kepergian Kepala Sekte mau uji, dia sebenarnya tidak terlalu khawatir. Karena mau uji mempunyai teknik penempaan fisik yang sangat hebat, dia pasti akan menempa fisiknya begitu dia pergi. Sama seperti Jian Ming Cheng, setelah dia memperoleh teknik penempaan fisik, dia juga meninggalkan gurun ini untuk menempa fisiknya. Satu-satunya perbedaannya adalah Jian Ming Cheng akan kembali setelah beberapa waktu sementara Kepala Sekte mau uji belum kembali. Baiklah, kami akan menunggu di sini. Suzyan segera menenangkan diri dan berkata dengan tegas. Kalau begitu, kalian berempat bisa masuk dan menunggu di alun-alun. Saya tidak tahu berapa lama anda harus menunggu, kata Fei Ling sederhana. Terima kasih banyak, sahabat abadi Fei. Suzyan tidak berdiri di atas upacara. Dia masih bisa bertahan untuk beberapa waktu setelah meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan tetapi beberapa orang di belakangnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan Fanwa, yang paling muda dan memiliki tingkat kultivasi paling lemah, dipenuhi luka-luka. Saat mereka berempat memasuki alun-alun, mereka bisa merasakan energi pedang di sekitar mereka melemah. Dibandingkan dengan energi pedang di pinggiran Gunung Anggur Keselamatan, energi pedang di sini hampir sama. Jangan berbasah-basi, aku akan masuk sekarang. Jaga diri kalian baik-baik, kata Fei Ling sambil berbalik dan berjalan keluar dari alun-alun. Kepala Sekte Mo ini benar-benar orang yang saleh. Dia benar-benar tahu bahwa orang-orang akan datang ke sini. Setelah Fei Ling masuk, Suzy, An menghela nafas. Paman Master Senior, bagaimana Anda tahu? Fanwa bertanya dengan ragu. Lihatlah alun-alun ini, sebenarnya ia berada di antara dua deretan. Tujuan keberadaan alun-alun ini adalah agar mereka yang ingin bergabung dengan Ping Fan dapat menunggu di sini, kata Suzy, An. Pada saat ini, emosi Suzy An jauh lebih tenang. Karena Kepala Sekte Mo meramalkan bahwa orang-orang akan datang ke sini, maka peluang mereka untuk bergabung dengan Ping Fan akan jauh lebih tinggi. Ledakan, Dentuman, Dentuman. Serangkaian ledakan terdengar dari dasar Gunung Anggur Keselamatan. Semua pembudidaya yang bergegas keluar dari Gunung Anggur Keselamatan menjadi panik. Tanaman merambat yang tak berujung itu tiba-tiba menyusut dan setiap petani yang tersentuh oleh tanaman merambat itu akan mengalami penghisapan darah hingga kering dan menghilang tanpa jejak. Sang Hegao meraih jimat dan menghancurkannya dengan marah sebelum memuntahkan setegup darah segar. Pada saat ini, mengapa ia harus repot-repot menjaga kekuatan dan energi unsurnya? Setelah menebak apa itu Finn Mountain of Safety, ia tidak sabar untuk terbang keluar dari Finn Mountain of Safety. Sayangnya, meskipun dia menggunakan semua metodenya, kekuatannya masih jauh dari kaisar abadi tingkat menengah Sang Hegao. Rotan melingkar dan dengan mudah membungkusnya. Esensi darah dan aura jiwanya langsung diserap ke dalam rotan. Ketika dia jatuh ke tanah, hanya ada beberapa pakaian kering dan tidak ada yang lain. Ledakan, Pang Hong, yang masih berada di udara, tersapu oleh tanaman merambat. Begitu ia mendarat di tanah, akarnya menusuk tubuhnya. Saat darah dan jiwanya tersedot dengan cepat, dia mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang aku mengerti. Sekarang dia mengerti. Kematiannya dan perubahan di Finn Mountain of Safety semuanya terjadi karena dirinya sendiri. Kalau saja mereka tidak mati-matian memotong tanaman merambat itu untuk membuat tong kayu guna menampung air dari sungai Kipedang, dan kalau saja mereka tidak mati-matian memperbaiki jiwa dan raga mereka, gunung tanaman merambat keselamatan itu pasti tidak akan terbangun dalam kurun waktu yang sesingkat itu. Barangkali hal itu tidak akan terjadi bahkan setelah beberapa ribu tahun, tetapi mereka terlalu ceroboh. 709. Banyak sekali orang yang berhamburan keluar dari tiap sudut Finn Mountain of Safety, namun selain mereka yang berada di dekat tepian, kurang dari satu dari sepuluh orang di antara mereka yang berhasil lolos dari Finn Mountain of Safety. Wei Zidao tampaknya telah menyalakan rentang hidupnya sendiri tetapi dia juga yang tercepat. Saat dia bergegas keluar dari wilayah para pemburu abadi, dia melarikan diri ke tepi gunung anggur keselamatan. Meski begitu, tanaman merambat itu masih berhasil menembus betisnya. Wei Zidao selalu menjadi seorang kultifator nakal dan dia mungkin tidak berpengetahuan seperti Sang Hegao atau terampil seperti Pang Hong. Namun, ada satu hal yang dimilikinya yang tidak dimiliki Sang Hegao dan Pang Hong, yaitu ketegasan. Saat tanaman merambat itu menusuk betis Wei Zidao, energi unsur abadi Wei Zidao bergetar dan seluruh betisnya terpisah dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, Wei Zidao yang sudah tidak beranak sapi lagi bergegas keluar dengan panik. Pada saat ini, Ki Pedang tidak berarti apa-apa baginya dan yang ingin ia lakukan hanyalah melarikan diri sejauh yang ia bisa. Di belakang Wei Zidao, tanaman merambat yang setinggi gunung mulai merapat seperti kandang jangkrik. Tak satupun petani yang tersangkut di tanaman merambat itu selamat. Tak ada setetes darah pun yang termuntahkan karena setiap penggarap yang bersentuhan dengan tanaman anggur itu tersedot kering dalam waktu singkat. Baik itu saripati darah, jiwa atau tubuh jasmani. Hanya sedikit orang yang berhasil melarikan diri seperti Wei Zidao. Hah! Wei Zidao memuntahkan seteguk darah sebelum berhenti. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya dengan susah payah. Di belakangnya, gunung anggur yang mengjulang tinggi telah menghilang tanpa jejak. Gunung anggur keselamatan tampak telah terpendam dalam tanah dan tidak ada jejaknya. Ribuan orang yang selamat di Finn Mountain of Safety juga telah menghilang tanpa jejak. Beberapa kultifator yang berhasil melarikan diri bersama Wei Zidao bergegas menghampiri ketika mereka melihat Wei Zidao. Di penjara pedang, lebih baik memiliki lebih banyak orang daripada lebih sedikit. Yang mulia Tuan Wei, apa yang terjadi dengan gunung anggur keselamatan? Tanya seorang kaisar setengah abadi dengan wajah pucat dan noda darah di sekujur tubuhnya. Jika seorang kaisar abadi saja tidak dapat melawan tanaman merambat di gunung tanaman merambat keselamatan, seberapa mengerikankah tanaman merambat tersebut? Kalau saja dia tidak berada di tepi gunung anggur keselamatan, dia pun tidak akan selamat. Sisanya yang selamat dengan kultifasi yang lebih lemah menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Mereka juga tidak tahu mengapa hal seperti itu bisa terjadi di Finn Mountain of Safety. Wei Zidao sudah tenang dan berkata dengan suara rendah, itu pasti jantung kuno. Kalau tak salah, tumbuhan merambat itu hanyalah meridian di jantung. Kita sudah hidup di hati yang sama selama ini. Seru seseorang. Tidak seorang pun menjawabnya karena mereka semua percaya bahwa Wei Zidao tidak berbohong. Karena bentuk gunung anggur keselamatan benar-benar mirip dengan hati. Wei Zidao juga merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang saat dia menyaksikan Sang Hegao dan Pang Hong dihisap kering oleh tanaman merambat itu dan binasa di gunung anggur keselamatan. Dia dapat melarikan diri bukan hanya karena dia lebih kuat dari Pang Hong dan Sang Hegao, tetapi juga karena ketegasannya. Namun, ini bukanlah kunci pelariannya. Kunci pelariannya adalah empat pil zinatur milik Mo Wu Ji. Kempat pil zinatur memungkinkan roh dan jiwa primordialnya menjadi lebih lengkap daripada Pang Hong dan Sang Hegao. Dari segi kekuatan, ia pulih paling cepat dan terbaik. Itu juga karena roh primordialnya lebih lengkap sehingga ia mampu membakar darah dan umurnya untuk melarikan diri dari gunung anggur keselamatan dalam sekejap. Pada akhirnya, ia hanya kehilangan satu kaki. Tampaknya mereka benar. Mo Wu Ji meninggalkan gunung anggur keselamatan lebih awal bukan hanya karena mereka ingin merebut kembali wilayah mereka, tetapi juga karena Mo Wu Ji telah lama merasakan bahwa gunung anggur keselamatan tidak aman. Dia teringat saat dia pergi ke sungai Kipedang untuk mengambil air bersama Mo Wu Ji. Setelah Mo Wu Ji meninggalkan gunung anggur keselamatan, dia tampak berpikir keras. Setelah itu, dia dengan sengaja kembali ke gunung anggur keselamatan dan berjalan keluar lagi. Sekarang dia mengerti bahwa Mo Wu Ji mempunyai kecurigaan pada saat itu. Sebelumnya, ketika Mo Wu Ji mundur dengan tegas, dia mengira itu karena Mo Wu Ji tidak lagi memiliki aliansi dan dia telah membentuk aliansi dengan Pang Hong dan Sang Hegao. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ternyata itu tidak benar sama sekali. Bahkan jika dia tidak membentuk aliansi dengan Pang Hong dan Sang Hegao, Mo Wu Ji tetap akan meninggalkan gunung anggur keselamatan. Ketika mereka tiba di lokasi Mo Wu Ji, Mo Wu Ji baru saja akan pergi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Dengan kemampuan Dao Arai yang dimiliki Mo Wu Ji, jika dia tidak mau pergi, mereka bertiga mungkin tidak akan mampu menghancurkan Arai tersebut. Yang Mulia Tuan Wei, kemana kita akan pergi sekarang? Di tengah keheningan, seorang kultifator bertanya. Wei Zidao menghela nafas dan berkata, para pemburu abadi sudah tidak ada lagi. Semuanya, panggil saja aku dengan namaku. Apa, Tuan yang terhormat? Itu lelucon. Kejadian ini membuatnya mengerti satu hal. Tidak peduli seberapa kuat pasukan di penjara pedang, ketika menghadapi bencana yang jauh melebihi kekuatan mereka, semua pasukan akan menjadi tidak berguna. Kalian semua, pergilah dan berlindung pada kepala Sekte Mo. Wei Zidao melanjutkan. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak punya tempat lain untuk dituju selain mencari perlindungan pada Mo Wu Ji. Senior Wei, apakah Anda tidak ikut dengan kami? Kultifator yang berbicara bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenyataannya, meskipun dia bertanya pada Wei Zidao ke mana mereka harus pergi, dia sangat yakin bahwa tidak ada tempat lain bagi mereka selain mencari perlindungan pada kepala Sekte Mo Wu Ji. Wei Zidao melambaikan tangannya, kalian semua pergilah, aku tidak akan pergi. Dengan itu, sosok Wei Zidao melintas dan menghilang ke dalam penjara pedang yang tak terbatas. Bagaimanapun juga, dia adalah kaisar abadi tahap akhir. Belum lama ini, dia menghancurkan aliansinya dengan Mo Wu Ji dan mengusir Mo Wu Ji keluar dari Gunung Anggur Keselamatan. Sekarang, dia harus memohon pada Mo Wu Ji lagi. Dia tidak sanggup melakukannya. Perlu diketahui bahwa wilayah yang diberikannya kepada Mo Wu Ji ditukar oleh Mo Wu Ji menggunakan pil sinatur. Pada akhirnya, Mo Wu Ji menerimanya begitu saja. Terlepas dari apakah Mo Wu Ji tahu bahwa Gunung Anggur Keselamatan tidak aman, tindakannya tetap saja salah. Terlebih lagi, siapa yang akan mendengarkan kaisar abadi tahap akhir seperti dia jika dia mencari perlindungan pada Mo Wu Ji. Setelah Wei Zidao pergi, orang terkuat di sini adalah kaisar semu. Melihat sosok Wei Zidao yang menghilang, kaisar semu menghela nafas dan berkata, ayo pergi, kita akan mencari perlindungan pada kepala sektemo. Sebagai seorang kaisar semu dan anggota tangan iblis, dia sangat menyadari hubungan antara Mo Wu Ji dan tiga kekuatan utama di Gunung Tanaman Rambat Keselamatan. Dia bisa mengerti mengapa Wei Zidao tidak punya muka untuk mencari perlindungan pada Mo Wu Ji. KKK Mo Wu Ji merasakan intensitas kipedang meningkat berkali-kali lipat. Tulang-tulang di tubuhnya mulai retak inci demi inci. Rasa sakit yang menusup tulang menyebabkan Mo Wu Ji membuka matanya dan terbangun sepenuhnya. Ia menatap kakinya dengan rasa takut yang masih tersisa. Saat ini, salah satu kakinya benar-benar berdiri di tepi pusaran air. Pusaran air itu sebenarnya tidak menyedotnya. Kipedang yang tak terbatas dihisap ke dalam tubuhnya melalui teknik penempaan fisiknya. Selain kipedang yang tak terbatas, ada juga energi spiritual abadi yang tak terbatas di sini. Mo Wu Ji langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pedangki yang seharusnya bisa menyedotnya ke dalam pusaran air telah diserap olehnya. Pusaran pedangki itu menghilang sementara di sekelilingnya, menyebabkannya berhenti sementara. Sekarang, dia pasti tidak bisa membiarkan tulangnya hancur total dan terbentuk kembali. Fisik Dewa Level 4 bukanlah Nirwana. Dia sudah pernah mengalami Nirwana sekali. Jika semua tulangnya hancur, dia tidak akan pernah bisa memasuki Fisik Dewa Level 4 lagi. Dia bahkan mungkin akan tersedot ke dalam pusaran kipedang ini. Mo Wu Ji dengan paksa menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan bahaya di bawah kakinya. Ia mulai mengedarkan teknik penempaan fisik dan teknik manusia abadi dengan kekuatan penuh. 108 sirkulasi kecil membentuk sirkulasi utama. Sirkulasi utama ini bergabung dengan teknik penempaan fisik Mo Wu Ji dan menyedot energi spiritual abadi yang padat di dalam pusaran kipedang. Ledakan. Tubuh fisik Mo Wu Ji telah mencapai titik ekstrim. Aura kuat keluar dari tubuhnya, dan tulang serta kulitnya memasuki tubuh Mo Wu Ji sekarang diblokir oleh Mo Wu Ji. Energi unsur abadi dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Sebuah belenggu terlepas dan tingkat kultivasi Mo Wu Ji meningkat ke tahap abadi Luo Agung tingkat menengah. Pusaran kipedang yang mengamuk itu kembali menyapu. Mo Wu Ji buru-buru mundur. Pusaran kipedang yang seharusnya bisa menyedotnya telah sepenuhnya diserap olehnya. Fisiknya telah maju ke tingkat fisik Dewa 4. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya juga telah naik ke tahap abadi Luo Agung tingkat menengah. Mo Wu Ji tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia tersedot ke pusaran kipedang, kemungkinan besar dia akan mati. Setelah menjauh dari tepi pusaran pedang ki, Mo Wu Ji memusatkan mata spiritualnya untuk melihat pusaran pedang ki. Di bawah pusaran pedang ki, pria seperti kerangka itu benar-benar menghilang. Punggung Mo Wu Ji basah oleh keringat dingin. Dia bergegas pergi. Sebelum dia mencapai tahap raja abadi, dia tidak berani memasuki pusaran kipedang untuk melihatnya. Jika dia tidak memiliki sumber daya kultivasi khusus, akan sulit baginya untuk maju ke tahap raja abadi dalam waktu singkat. Dari apa yang terlihat, dia bisa pergi dan melihat apakah cakram susunan transfer yang dia lemparkan keluar penjara pedang memiliki respons. Mo Wu Ji menduga bahwa cakram susunan transfernya tidak banyak berguna. Saat itu, dia hanya melakukannya untuk menghibur dirinya sendiri. Karena ada jalan keluar, ia harus memikirkan setiap kemungkinan jalan keluar. Bolehkah saya tahu apakah kepala sekte Mo ada di sekitar? Kaisar Semu itu membawa empat hingga lima kultivator yang melarikan diri dari gunung tanaman rambat keselamatan ke gurun tempat Mo Wu Ji berada. Fei Ling keluar lagi. Suzian dan kawan-kawan yang awalnya menunggu di alun-alun juga ikut berdiri. Kau saudara Cha. Fei Ling berteriak kaget saat melihat Kaisar Semu di depannya. Dia tentu tahu siapa Kaisar Semu ini. Namanya Carui. Sebelumnya, dia juga anggota tangan iblis. Mengapa dia ada di sini sekarang? Fei Ling melihat beberapa kultivator di belakang Carui yang penuh luka. Hatinya dipenuhi keraguan. Sahabat abadi Fei, lama tak berjumpa. Suara Carui sedikit serak. Di tangan iblis, posisinya jauh lebih tinggi daripada Fei Ling. Pada saat ini, dia hanya bisa bersuka cita karena dia tidak menyinggung Fei Ling. Kakak Cha, kenapa kamu ada di sini? Apakah kau berencana meninggalkan Devil Hand sepertiku? Apakah kamu tidak takut pada Pang Hong? Apakah kamu tidak takut tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Gunung Anggur Keselamatan? Bahkan sekarang, Fei Ling masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia menyebut Pang Hong. Carui mendesah, Gunung Anggur Keselamatan telah hilang. Tangan iblis juga telah hilang. Apa maksudmu? Wajah Fei Ling berubah saat dia mengingat percakapan antara Nicongan dan Jian Ming Cheng. Jika Gunung Anggur Keselamatan benar-benar berbahaya, tempat ini tidak jauh darinya. 710 Hahaha, terdengar suara tawa yang keras dan semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk barisan pertahanan yang baru saja dibuka Fei Ling. Seorang pria berjubah abu-abu mendarat di alun-alun seperti hantu. Ia memegang pria lain di tangannya. Yang terhormat Tuan Wei, Suzi, An segera mengenali lelaki di tangan pria berjubah abu-abu itu sebagai Wei Zidao dari pemburu abadi. Seorang ahli immortal emperor tingkat akhir benar-benar dibawa ke sini begitu saja. Seberapa kuat orang ini? Kita harus tahu bahwa Wei Zidao adalah orang abadi yang terkuat di Gunung Anggur Keselamatan tetapi sekarang dia adalah seekor semut. Suzi, An telah berada di Gunung Anggur Keselamatan untuk waktu yang lama sehingga dia tidak yakin siapa pria berjubah abu-abu ini. Suzi, An tidak mengenalinya, tetapi Veiling dan Charui mengenalinya. Saat mereka melihat pria berjubah abu-abu ini, mereka berseru kaget, Bai Ye. Haha, aku tidak menyangka masih ada orang yang mengingatku setelah sekian tahun. Tempat ini tidak buruk jadi aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk menjadi muridku dan kalian akan menjadi anak buahku, Bai Ye. Pria berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak dan nadanya sangat gembira. Bahkan Nicongan mendengar tawa ini dan dia langsung bergegas keluar. Ketika Nicongan melihat pria berjubah abu-abu itu, dia pun berseru kaget, Bai Ye. Di antara mereka yang memasuki penjara pedang kemudian, tidak banyak yang mengenali Bai Ye. Namun di antara mereka yang pertama kali memasuki penjara pedang dan tiba di Gunung Anggur Keselamatan, tidak banyak yang tidak mengenali Bai Ye. Bai Ye berada di puncak tahap Kaisar Abadi tingkat menengah dan hanya selangkah lagi menuju tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut. Setelah menemukan Gunung Anggur Keselamatan, Bai Ye, Wei Zidao, Pang Hong dan Sang Hegao menempati sebidang tanah di Gunung Anggur Keselamatan. Karena Bai Ye adalah yang paling ambisius dan waspada, ia menduduki sebidang tanah terluas. Pang Hong tidak yakin jadi dia bertarung dengan Bai Ye. Hasilnya jelas, Pang Hong bukan tandingan Bai Ye. Tidak hanya itu, setelah Bai Ye mengalahkan Pang Hong, dia membunuh tujuh pendeta abadi Pang Hong dan dua Kaisar Semu. Tepat saat Bai Ye hendak membunuh Pang Hong, Wei Zidao dan Sang Hegao berdiri untuk menghentikan Bai Ye. Baru saat itulah Bai Ye berhenti. Setelah pertempuran itu pula Bai Ye mampu bertarung melawan Wei Zidao di Gunung Anggur Keselamatan. Yang aneh adalah ketika orang lain mengelola wilayah mereka, Bai Ye tiba-tiba meninggalkan wilayahnya sendiri dan menghilang tanpa jejak. Pang Hong dan Bai Ye saling dendam. Begitu Bai Ye pergi, Pang Hong mengambil alih wilayah Bai Ye. Itulah sebabnya kekuatan Pang Hong adalah yang terkuat di Gunung Anggur Keselamatan. Sebelumnya, tidak ada yang tahu mengapa Bai Ye tiba-tiba meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Sekarang, entah itu Fei Ling, Nicongan atau bahkan Wei Zidao yang dilempar ke tanah oleh Bai Ye, semua orang tahu alasannya. Ini karena Bai Ye telah lama merasakan bahwa Gunung Anggur Keselamatan tidak aman, itulah sebabnya dia tidak tinggal di sini. Haha, rekan abadi nih, lumayan. Setelah berada di penjara pedang selama bertahun-tahun, tidak banyak yang mampu mempertahankan roh rimordialnya tetap stabil seperti Anda. Jadi tempat ini berada di bawah kendalimu. Lumayan, matamu jeli. Bai Ye terkekeh lagi. Nicongan adalah seorang kaisar abadi dan dia adalah salah satu dari kelompok orang pertama yang pergi ke Gunung Anggur Keselamatan. Bai Ye tentu saja mengenalnya. Selamat, sahabat abadi Bai, karena telah meningkatkan teknik daumu. Nicongan mengepalkan tangannya dan berkata. Bai Ye menganggupkan kepalanya dan tetap tersenyum, Nicongan, saat itu, aku sudah menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan Gunung Anggur Keselamatan. Itulah sebabnya aku meninggalkan Gunung Anggur Keselamatan. Saya juga sudah menyimpulkan lokasi gurun ini tetapi saat itu belum begitu jelas. Setelah musibah di Gunung Anggur Keselamatan, saya menyimpulkan bahwa tempat ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang aman di penjara pedang. Aku kembali dengan maksud untuk menduduki gurun ini. Karena tempat ini berada di bawah kendali sahabat abad ini, aku ingin tahu apakah sahabat abad ini bersedia bergabung denganku dan membangun pijakan di penjara pedang. Bai Ye sangat ahli dalam daul langit dan bumi. Karena dia menyimpulkan bahwa Gunung Anggur Keselamatan tidak aman, dia pun mundur. Sekarang Gunung Anggur Keselamatan telah menghilang, bahaya di dalamnya juga telah menghilang. Ketika dia menyimpulkan lagi, gurun ini sudah menjadi tempat yang aman. Setelah bersembunyi di penjara pedang selama bertahun-tahun, dia sedikit lelah meskipun dengan teknik penempaan fisiknya. Setelah merasakan bahwa gurun itu adalah tempat yang aman, dia segera bergegas kembali. Dia tidak menyangka akan melihat Wei Zidao yang terluka parah dalam perjalanan kembali. Jika Wei Zidao tidak terluka parah, bahkan jika dia tidak kalah dari Wei Zidao, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Wei Zidao. Wei Zidao membakar darah vital dan masa hidupnya sehingga dia bahkan tidak memiliki setetespun energi yang tersisa. Jika dia bertemu Bai Ye, dia hanya akan ditangkap hidup-hidup. Alasan mengapa dia tidak membunuh Wei Zidao adalah karena Bai Ye ingin Wei Zidao tetap tinggal untuk mengambil air dari sungai Kipedang. Adapun mengapa dia berbicara dengan baik kepada Nicongan, itu juga karena Nicongan adalah seorang kaisar abadi. Nicongan berbeda dari Wei Zidao. Energi unsur abadi Nicongan tampak lebih tebal dan roh primordialnya tidak terluka parah. Dia menduga bahwa Nicongan juga memiliki teknik penempaan fisik tingkat atas. Kalau tidak, bagaimana dia bisa hidup dengan nyaman di sini? Alasan lainnya adalah Nicongan telah menyiapkan arai pembunuh abadi penahanan level 6 di sini. Dia, Bai Ye, tidak takut dengan susunan ini tetapi dia tidak ingin terluka di penjara pedang. Seorang kaisar abadi tahap awal dan susunan perangkap maut kelas 6, kemungkinan besar dia akan terluka. Kakak Ni, Kakak Fei, ada apa? Kedatangan Bai Ye bahkan membuat Han King Ru khawatir saat dia berjalan keluar. Begitu melihat Han King Ru, mata Bai Ye langsung berbinar. Jelas, dia melihat Han King Ru baru saja mencapai tahap abadi emas tingkat lanjut. Meskipun ini adalah tempat dengan kipedang terlemah di penjara pedang, tetap saja merupakan hal yang luar biasa untuk dapat berkultivasi dan maju di sini. Jika dia bisa maju, dia, Bai Ye, pasti sudah melangkah ke tahap kaisar abadi tingkat lanjut setelah bertahun-tahun. Jelas, Han King Ru pasti punya beberapa rahasia. Yang membuatnya makin gembira adalah bahwa Han King Ru begitu cantik dan dia bahkan seorang kultivator yin primordial. Dia selalu menyukai wanita dan sebelum dia masuk penjara pedang, dia memiliki ratusan wanita di haremnya. Hanya saja setelah dia masuk penjara pedang, dia tidak lagi memikirkan wanita karena dia sibuk berlari menyelamatkan diri. Sekarang, dia benar-benar melihat wanita cantik seperti Han King Ru di sini. Jika dia membiarkan wanita ini pergi, maka dia, Bai Ye, akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Adapun apakah Han King Ru adalah bawahan Nicongan, dia sama sekali mengabaikannya. Dia memang membutuhkan seorang pembantu seperti Nicongan, tetapi yang paling tidak dimilikinya bukanlah pembantu seperti Nicongan, melainkan wanita cantik seperti Han King Ru. Memikirkan berapa lama dia harus tinggal di gurun ini, bagaimana dia bisa membiarkan Han King Ru pergi. Sahabat Abadi Bai, ketua sekte kami sedang tidak ada di sini untuk sementara. Jika sahabat Abadi Bai ingin tinggal di sini, harap tunggu sampai ketua sekte kami kembali terlebih dahulu. Nicongan mengepalkan tangannya dan berkata dengan sopan. Wajah Bai Ye merosot saat dia mencibir, Nicongan, alasan mengapa aku ingin tinggal di sini bukanlah untuk meminta pendapatmu, melainkan untuk memberitahumu sebuah fakta. Aku akan memberimu waktu 10 nafas untuk membuka semua barisan pertahanan di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Bai Ye, karena bersikap tidak sopan. Saat Nicongan mengucapkan kata-kata itu, Bai Ye tahu bahwa Nicongan berbohong kepadanya. Dengan kekuatan Kaisar Abadi milik Nicongan, dia mungkin bisa bergabung dengan suatu kekuatan namun dia pasti tidak akan bergabung dengan suatu sekte. Terlebih lagi, jiwa primordial Nicongan stabil dan kultivasinya stabil. Jelas, dia telah pulih dengan sangat baik. Bagaimana seorang pengikut sekte bisa mencapai tingkat pemulihan seperti itu? Han Qingru telah berkelana sendirian selama bertahun-tahun dan dia bukan lagi wanita yang lemah dan rapuh. Dia tidak hanya melihat keserakahan di mata Bai Ye, dia juga melihat keserakahan yang dimiliki Bai Ye terhadap tempat tinggal yang aman ini. Sekarang Bai Ye mengancam Nicongan, dia khawatir Nicongan akan menyerah jadi dia bergegas berdiri dan berkata, ini wilayah Ping Fan. Murid atau kultivator Ping Fan yang ingin bergabung dengan Ping Fan, silakan berdiri di sisiku. Sebelum Mao Ji pergi, dia memberikannya bendera aray untuk mengaktifkan beberapa aray perangkap maut di sini. Sekarang jika ada yang ingin merebut sebidang tanah ini darinya, bagaimana mungkin dia menyerah? Fei Ling adalah orang pertama yang berjalan ke sisi Han Qingru. Nicongan awalnya berdiri di sisi Han Qingru tetapi dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengeluarkan harta karun ajaibnya. Sejak bergabung dengan Ping Fan, dia tidak pernah berniat mengkhianati mereka. Kalau tidak, dia tidak akan bersumpah. Selain Kepala Sektemo, siapa lagi yang bisa memberinya pil zinatur di penjara pedang. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa Kepala Sektemo tidak akan kembali saat Han Qingru mengaktifkan susunan pertahanan. Yang membuat Fei Ling penasaran adalah Suzy, An dan kawan-kawan juga berjalan mendekat dan berdiri di samping Han Qingru. Dia tahu bahwa Suzyan adalah orang yang paling bijaksana untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Baieh sendirian, Baieh sebenarnya adalah orang terkuat di sini. Setelah Suzy, An dan kawan-kawan berjalan mendekat, Charui ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah Charui, dua orang lagi berjalan ke sisi Han Qingru. Hanya tiga kultifator yang awalnya datang bersama Charui yang tidak bergerak. Jelas, mereka bertiga sangat menghargai Baieh. Adapun Wei Zidao, dia tidak bisa bergerak lagi. Baieh sedikit terkejut karena banyak orang di sini mengetahui latar belakang dan kekuatannya. Dapat dikatakan jika mereka bertarung, peluang menangnya adalah 90%. Perlu diketahui bahwa selama dia membunuh Nicongan, dia akan mampu mengendalikan situasi. Siapapun yang berada di bawah tahap kaisar abadi akan menjadi seperti semut baginya. Tidak, orang yang bertanggung jawab tadi bukanlah Nicongan, melainkan gadis dewa emas yang lemah itu. Baieh menatap Han Qingru dengan ragu karena dia tidak akan percaya bahwa Han Qingru adalah orang yang bertanggung jawab bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Siapa kamu? Baieh tidak segera bertindak karena dia tidak terburu-buru. Ini adalah penjara pedang dan bukan tempat di mana orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Apa hubungannya denganmu? Baieh yakin tidak akan ada seorang pun yang datang tetapi pada saat ini, seseorang harus datang dan bahkan menjawab pertanyaannya. Baieh tiba-tiba berbalik dan melihat dua orang berjalan masuk. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pemuda yang terlihat sangat biasa. Akan tetapi, rambut hitamnya dan matanya yang cemerlang sangat kentara dan tubuhnya sangat proporsional sehingga tampak sempurna. Ia yakin bahwa pemuda yang berpenampilan biasa ini adalah seorang ahli pembentuk fisik dan dia tidak lemah sama sekali. Di sisi lain, pria di samping pemuda ini lebih biasa saja. Dia tidak tinggi dan hanya memiliki sembilan jari. Dia samar-samar bisa melihat bahwa tingkat kultivasi mau uji bahkan belum mencapai tahap raja abadi. Di sisi lain, lelaki kurus dengan sembilan jari ini merupakan kaisar abadi tahap awal. Ekspresi Baieh berubah serius karena dua kaisar abadi tahap awal tiba-tiba muncul di sini. Meskipun dia tidak takut pada mereka, itu masih di luar kendalinya. Jian Ming Cheng kemudian pergi ke Gunung Anggur Keselamatan sehingga dia bahkan tidak mengenalnya. Yang kembali adalah Mo Uji dan Jian Ming Cheng. Mo Uji telah mencapai God Physique level 4 dan saat dia bersiap untuk kembali, dia bertemu dengan Jian Ming Cheng yang sedang bergegas kembali. Keduanya kembali bersama dan secara kebetulan bertemu dengan Baieh yang mencoba merebut wilayahnya. Kaisar ini adalah Baieh. Suara Baieh sedikit pelan saat dia menghitung apakah dia bisa menggunakan seni sakral terkuatnya untuk membunuh dua kaisar abadi tahap awal. Terima kasih.